Walaupun ia terlihat kecil, namun berdiri di sana, tak seorang pun berani mengabaikannya, bagaikan terik matahari. Lebih dari 60 ribu orang di belakang kesebelas orang itu memancarkan rasa dingin yang mencengangkan. Bagi mereka, pertempuran ini hanya dapat dimenangkan. Jika Anda gagal, Anda tidak hanya akan kehilangan nyawa Anda, tetapi juga martabat dunia besar Suan Huang. Apakah kamu benar-benar akan melancarkan serangan yang kuat? Su Meir mengerutkan kening saat dia melihat Wu Qingxian yang berdiri di depan pintu keluar Singhai. Kanan! Wu Tianhao mengangguk. Satu hari telah berlalu, dan pedang orang gila yang penuh kejahatan itu pasti telah lenyap. Jika kita tidak melakukannya sekarang, saat dia menyerap cukup banyak kekuatan jahat, kita tidak akan pernah menemukan kesempatan bagus seperti itu. Huoyu berkata dengan suara yang dalam. Hanya ada satu kesempatan. Jika mereka tidak menguasainya sekarang, mereka tidak akan mempunyai kesempatan menang dalam menghadapi pedang segala kejahatan di masa mendatang. Tapi bagaimana kalau dia masih memiliki kekuatan jahat? Su Meir bertanya. Jadi, mari kita coba dulu. Setelah Huoyu selesai berbicara, dia menatap anak itu. Anak itu meliriknya dan mendengus, mau aku jadi umpan meriam. Bagaimana bisa? Kamu sangat kuat, bahkan jika kamu kalah dari mereka, kamu tidak akan kehilangan nyawamu. Dan sekarang, hanya Anda yang memiliki kemampuan untuk mengujinya. Huoyu tertawa. Kulitnya tersenyum, tetapi dagingnya tidak tersenyum. Kamu terlalu menyanjungku. Bahkan Wu Kingshan ini, aku tidak bisa menjadi lawannya. Jika Anda ingin mengujinya, Anda harus bergerak bersama. Bagaimanapun. Tidak ada seorang pun di sini yang memiliki kemampuan untuk menguji batas kemampuannya. Anak itu mencibir. Huoyu ini punya niat buruk. Wu Kingshan, tetapi dia membuktikan Dao secara langsung, belum lagi selusin 10, 1 membunuh 100 dari mereka bukanlah masalah sama sekali. Itu juga dapat dilihat di sini. Bagian dalam dunia besar Suan Huang tidak terlalu harmonis. Ekspresi marah terpancar di wajah Huoyu, lalu dia berteriak, kalau begitu, ayo kita lakukan. Ledakan. Saat suara itu jatuh, lebih dari 60 ribu pusat kekuatan Nirvana di belakang mereka semua membuka makna tertinggi. Dunia tiba-tiba bergejolak. Di laut di bawah, ada ombak besar. Melihat pemandangan ini, pupil mata Wu Kingshan mengecil. Kekuatannya memang kuat, tetapi tidak mungkin ia dapat menandingi begitu banyak orang. Membunuh. Mengikuti raungan Wu Tianhao, ratusan ribu makna tertinggi segera mengalir deras menuju pintu keluar Singhai seperti air terjun, dan momentum penghancurnya sangat luar biasa. Wu Kingshan menarik napas dalam-dalam dan tidak bergeming. Karena di belakangnya, ada 3.000 jiwa yang terlahir kembali. Makhluk-makhluk ini bersembunyi dalam kegelapan dan dapat keluar untuk mendukungnya kapan saja. Jangan memukul dengan keras. Mundur. Tapi saat ini, suara sudah terdengar. Kemudian dia melihat sekelompok orang Qin Fei yang, melesat dari angkasa bagaikan kilat, wajahnya tampak sangat jelek. Sebenarnya berencana untuk menyerang. Agaknya orang-orang ini pula yang memanfaatkan kelemahan orang gila. Ingin menyerang orang gila itu sebelum mereka menyerap cukup banyak kekuatan jahat. Mundur. Wu Kingshan tertegun sejenak, dan dengan sedikit kebingungan, dia dengan cepat minggir seperti kilat. Tidak bisa kembali. Makna-makna tertinggi ini harus diblokir di lautan bintang. Tapi saat ini, Wu Ziyu minum dengan dingin. Itu benar. Anda tidak bisa kalah dari mereka dalam hal momentum. Tunjukkan pada kami bahwa kami yakin. Chu Yue mengangguk. Jika Anda mundur, pihak lain pasti akan berpikir bahwa mereka tidak mengandalkannya untuk melawannya. Maka pihak lain akan menjadi lebih sombong. Pensiun atau tidak? Wu Kingshan ragu-ragu. Qin Fei yang melirik Wu Ziyu dan Chu Yue, lalu menatap Wu Tianhao dan yang lainnya di langit di atas Singhai. Dia menghela nafas panjang dan berkata, Ayo bertarung, mari kita lihat seberapa jauh kita dari mereka sekarang. Mendengar. Wu Kingshan segera melangkah maju dan berdiri di depan pintu keluar Singhai. Kekuatan takasat mata itu meletus seperti gunung berapi. Kau benar-benar ingin bertarung dengan kami? Mungkinkah mereka punya hal lain yang bisa diandalkan? Su Meyer terkejut. Ada atau tidaknya, biarlah orang gila itu keluar terlebih dahulu, selama tidak ada pedang segala kejahatan, maka mereka semua akan mati. Wu Tianhao tersenyum dingin. Bergemuruh. Ratusan ribu makna agung bagaikan guntur yang menyambar angkasa. Semuanya, keluarlah kepadaku. Chu Yue berteriak dengan keras. Membunuh. Mengaum. Diiringi suara pembantaian yang menggelegar dan raungan binatang buas yang memekakkan telinga, tiga ribu makhluk yang bersembunyi dalam kegelapan di bantai secara gila-gilaan. Seperti sekelompok serigala lapar, mereka menyapu Wu Kingshan. Ledakan. Satu demi satu kekuatan tak terlihat meraung keluar. Siapa mereka? Meskipun kekuatan yang dipancarkannya tidak sebaik milik Wu Kingshan, namun masih dapat menyamai cuda. Apa ini? Orang-orang ini? Apakah tubuh mereka bisa sekuat itu? Wu Tianhao dan yang lainnya menatap ketiga ribu makhluk yang tiba-tiba terbunuh, dan merasakan kekuatan mengerikan yang terpancar dari ketiga ribu makhluk itu, dan wajah mereka penuh dengan ketidakpercayaan. Jika hanya ada Chu Yue dan yang lainnya, mereka masih bisa menerimanya. Karena dunia ini begitu besar, tidak ada keajaiban. Tidaklah mengherankan jika hanya sedikit sekali manusia yang mampu melampaui batas-batas kedagingan dan melampaui makhluk-makhluk lainnya. Tetapi, sekarang, di depan mereka ada tiga ribu jiwa. Artinya menjadi berbeda. Kekuatan fisik tiga ribu makhluk itu sama dengan cuda, yang berarti pasti ada trik lain di dalamnya. Suara mendesing. Chu Yue, Feng Yang, Wu Ziyu, Cuda, enam raja besar, dan delapan raja binatang besar semuanya mendarat di depan Wu Qingxian. Apakah Anda bisa? Wu Qingxian sedikit gugup. Lagipula, ada terlalu banyak orang di sisi yang lain. Tiga ribu orang, menghadapi lebih dari enam puluh ribu orang, berapa kali perbedaan ini? Dua puluh kali penuh. Tentu. Jangan lupa, kita tidak hanya memiliki kekuatan super, tetapi juga makna tertinggi, jadi kekuatan tempur kita jauh lebih dari itu. Kata Chu Yue. Ya, kita juga memiliki makna yang tertinggi. Wu Qingxian menepuk kepalanya. Saya selalu berpikir bahwa mereka mengandalkan kekuatan daging. Karena kekuatan daging mampu menghancurkan segalanya. Mengabaikan hal itu sepenuhnya, sebenarnya maknanya sangat tinggi. Dan, asalkan jiwa-jiwa mati berwarna ungu pada dasarnya memiliki satu atau dua di tangan mereka. Dan jiwa-jiwa emas yang mati ini, sedikitnya tiga. Bersama-sama, ada empat atau lima ribu makna tertinggi. Ini lebih dari tiga ribu inkarnasi. Artinya, bersama-sama, makna tertinggi dari orang-orang ini lebih kuat dari tiga ribu inkarnasi Qinfei Yang. Tentu saja, efektivitas tempur mereka juga meningkat. Ledakan. Kekuatan Chu Yue dan yang lainnya meledak. Kekuatan mereka tidak diragukan lagi lebih kuat dan lebih mendominasi. Chu Yue, Wu Ziyu, Wu Qingshan, Feng Yang, enam raja besar, dan delapan raja binatang, terus terang saja, bahkan jika tiga ribu makhluk di belakang mereka bertambah, mereka bukanlah lawan mereka. Benar-benar dapat dihancurkan. Inilah perbedaan antara jiwa emas dan jiwa ungu. Ledakan. Dan juga di momen berikutnya. Setiap orang telah membuka misteri tertinggi. Pada hakikat hukum yang paling kuat adalah makna yang paling tinggi. Ada pula hukum umum, misteri tertinggi, tetapi sangat sedikit. Tidak masalah jika tubuhnya begitu kuat, tetapi masih memiliki begitu banyak makna yang agung. Siapa mereka? Wu Tianhao dan yang lainnya melirik Chu Yue dan yang lainnya, wajah mereka muram seperti air. Jika orang-orang ini tidak keluar untuk campur tangan, Qin Fei Yang dan yang lainnya tidak akan menjadi lawan mereka sama sekali. Apakah kalian semua begitu percaya diri? Qin Fei Yang bergumam. Saat pikiran bergerak, serigala bermata putih, Qin Batian, Qin Ruo Shuang, Ji Shaolong, dan iblis muncul satu demi satu. Lainnya, tidak keluar. Karena itu tidak masuk akal. Bahkan Longchen, yang tidak dapat membuka alam dewa, tidak mampu melawan orang-orang ini. Lakukan yang terbaik, kata Qin Fei Yang. Beberapa orang mengangguk. Tiga ribu inkarnasi, tubuh iblis yang sebenarnya, semuanya muncul di dunia. Serigala bermata putih itu melolong dan berubah menjadi serigala raksasa dengan cahaya kemasan di sekujur tubuhnya, terutama sisi kemas di antara alisnya, seperti matahari kemasan yang menyilaukan. Saat ini, segala cara, habis-habisan. Kebenaran mendalam tertinggi, kekuatan keyakinan, timbangan emas, dan kekuatan tak kasat mata semuanya bersatu, dan mereka akan membunuh ratusan ribu kebenaran mendalam tertinggi dengan cara yang dahsyat. Ledakan. Dan, dengan ledakan dahsyat yang dahsyat, sumber kekuatan yang dahsyat pun muncul dari alis iblis jantung itu. Kekuatan sumber. Su Meir dan yang lainnya terkejut. Murid Wu Tianhao juga sedikit menyusut, menatap kekuatan sumbernya, dan tiba-tiba berteriak, jangan panik, ini adalah kekuatan kerajaan Tuhan, tidak sekuat itu. Ternyata itu adalah sumber kerajaan Tuhan. Mendengar. Sekelompok orang menghela nafas lega. Saya pikir itu adalah sumber kekuatan yang dikirim Putri Duyung. Dapatkah Anda mengomunikasikan sumber kekuatan kerajaan Tuhan? Pada saat yang sama, Qin Fei yang menatap iblis itu dengan heran. Karena orang gila itu bukan berada di kerajaan Tuhan, melainkan di medan perang Tianyu. Jaraknya 108 ribu mil dari kerajaan Tuhan. Tentu saja. Kamu tidak berada di dunia Suan Wu, apakah kamu masih dapat berkomunikasi dengan kekuatan sumber dunia Suan Wu? Setan itu memutar matanya ke arahnya. Namun dunia Suan Wu ada di dalam diriku. Itu berbeda. Kata Qin Fei yang. Apa bedanya? Ketika penguasa kerajaan dewa datang ke alam awan langit, bukankah dia masih bisa menggunakan kekuatan sumbernya? Selain itu, ketika saya datang ke medan perang Tianyu, saya sudah mencobanya, dan saya dapat mengomunikasikan kekuatan sumber kerajaan Tuhan. Hanya saja pada pertempuran pertama, kekuatan sumber kerajaan Tuhan sudah habis dan tidak bisa digunakan. Bahkan sekarang, belum banyak pulih. Setan jantung. Kekuatan sumbernya sudah pulih, tidak boleh secepat itu. Qin Fei yang menggelengkan kepalanya. Lagi pula, tidak butuh waktu lama untuk tiba di medan perang Tianyu. Tetapi, dengan penambahan kekuatan sumber, kekuatan tempur mereka niscaya akan ditingkatkan ke tingkat baru. Karena kekuatan sumber kerajaan Tuhan juga perlahan-lahan bertumbuh. Meskipun tidak tumbuh secepat dunia Suan Wu, namun tidak boleh diremehkan. Ledakan. Sudah terlambat, sudah terlalu cepat. Akhirnya, serangan dari kedua belah pihak bertabrakan. Kehampaan pecah dan lautan bintang bergetar, bagaikan gambaran kiamat. Satu demi satu, misteri tertinggi, kekuatan keyakinan, kekuatan sumber, kekuatan takasat mata, terus-menerus hancur dan musnah dalam kehampaan. Momentum yang mengerikan dan menghancurkan itu mengalir ke segala arah. Kekuatan takasat mata di langit di atas laut bintang tampaknya terpengaruh, menghasilkan beberapa fluktuasi dahsyat. Tetapi, tidak ada badai mengerikan seperti terakhir kali. Bagaimanapun. Dibandingkan dengan niat membunuh naga es dan niat membunuh yang didominasi oleh dunia besar Suan Huang, pertempuran ini masih jauh lebih buruk. Dan momen ini. Baik pihak Qin Feiyang maupun pihak Wu Tianhao, mereka semua menatap kekosongan yang bertabrakan itu. Selama satu pihak menang, pihak lain adalah pecundang total. 4.972. Tidak bisa kalah. Sama sekali tidak bisa kalah. Jika Anda kalah dari mereka sekarang, itu akan menjadi lebih tidak ada harapan. Wu Tianhao menggenggam kedua tangannya erat-erat. Orang gila itu belum muncul. Jika mereka kalah dari Qin Feiyang dan yang lainnya, bagaimana mereka bisa melawan orang-orang ini? Ledakan. Dengan momentum menghancurkan langit dan menghancurkan bumi, tabrakan itu berangsur-angsur berakhir. Akhirnya. Orang yang memiliki keunggulan adalah pihak dunia besar Suan Huang. Masih tersisa 20.000 hingga 30.000 kebenaran mendalam tertinggi. Sungguh. Masih ada beberapa kesenjangan dengan mereka. Qin Feiyang bergumam. Dilihat dari situasi ini, setidaknya 5.000 jiwa yang mati, ditambah Qin Feiyang dan yang lainnya, benar-benar dapat mengalahkan Wu Tianhao dan yang lainnya tanpa ketegangan apapun. Won. Wu Tianhao bersemangat dan berteriak, bunuh aku. Ledakan. Lebih dari 20.000 makna tertinggi yang tersisa, seperti binatang buas, menuju ke arah Qin Feiyang dan yang lainnya. Dan. Lebih dari 60.000 orang di belakang mereka sudah mengorganisasi gelombang serangan berikutnya. Dentang. Tapi saat ini, terdengar suara pedang, menggetarkan langit. Apakah itu Qin Feiyang dan lainnya, atau Wu Tianhao dan lainnya, mereka semua mengikuti suara itu. Lalu aku melihat seorang pemuda berpakaian hitam, melangkah di kehampaan. Di tangannya, dia memegang pedang sepanjang tiga kaki. Dialah orang gila dan pedang segala kejahatan. Gila, pedang segala kejahatan. Wu Tianhao dan yang lainnya mengecilkan pupil mereka, dan mata mereka penuh ketakutan. Sementara Qin Feiyang dan yang lainnya saling berpandangan, tak dapat menahan rasa curiga. Apa yang sedang dilakukan orang gila itu sekarang? Kekuatan jahat dalam tubuhnya tidak cukup baginya untuk menstabilkan situasi saat ini. Jangan takut. Pedang segala kejahatannya saat ini kelihatannya tidak bagus. Huoyu menatap pedang segala kejahatan sejenak, lalu berkata menenangkan semua orang. Memang. Sekarang pedang segala kejahatan di tangan orang gila hanya dalam keadaan aslinya. Daya mematikan, sangat lemah. Desir. Orang gila itu melewati kepala Qin Feiyang dan yang lainnya selangkah demi selangkah, lalu langsung memasuki lautan bintang, dan membunuh Hu Tianhao dan yang lainnya sendirian. Apa yang akan dia lakukan? Serigala bermata putih itu berseru dalam hati. Tidak tahu. Qin Feiyang menggelengkan kepalanya. Mungkinkah? Dia masih memiliki kekuatan jahat dalam dirinya. Bukankah sebelumnya sudah habis? Apakah masih ada tenaga cadangan yang tersembunyi? Ji Saolong mengerutkan kening. Pada saat yang sama. Melihat orang gila itu memasuki Xing Hai sendirian, dan ekspresinya penuh dengan niat membunuh, Hu Tianhao dan yang lainnya tiba-tiba panik. Kalian orang-orang yang tidak tahu bagaimana hidup dan mati, berani memprovokasi kami. Si gila Jie tertawa. Kekuatan jahat dalam tubuh bergulir keluar, terus mengalir ke pedang segala kejahatan. Mata pedang segala kejahatan segera mulai membumbung tinggi. Dia masih memiliki kekuatan jahat. Berengsek! Seberapa banyak kekuatan jahat yang tersembunyi di tubuhnya? Su Meyer meraung panik, lalu berbalik dan mulai melarikan diri. Begitu Su Meyer melarikan diri, yang lainnya tentu saja tidak bisa tenang, dan mereka semua mengikutinya demi keselamatan mereka. Jangan lari! Orang gila itu tiba-tiba meraung, kecepatannya penuh, dan dia dengan panik membunuh sekelompok orang. Kekuatan jahat yang disuntikkan ke pedang segala kejahatan juga meningkat. Melihat situasi ini, bahkan Wu Tianhao dan yang lainnya panik dan berbalik dan melarikan diri. Kemana harus lari? Apa lagi yang bisa kamu lakukan selain berlari? Kata orang gila itu dengan marah. Melarikan diri juga merupakan sejenis kemampuan. Wu Tianhao tidak bisa lebih marah lagi dan meraung. Siasiakan kekuatan jahat Lao Su. Orang gila itu berhenti dengan marah dan menatap punggung sekelompok orang, matanya penuh amarah. Segera! Sekelompok orang dari dunia besar Suan Huang melarikan diri tanpa jejak. Qin Fei Yang dan yang lainnya juga bergabung untuk menghancurkan lebih dari 20 ribu makna tertinggi yang tersisa, dan kemudian berkumpul di sekitar orang gila. Dasar orang gila kecil, kebenar-benar menyembunyikannya dari kami. Jujur saja, berapa banyak kekuatan jahat yang tersisa di tubuhmu setelah pertempuran berakhir kemarin. Serigala bermata putih itu menatap orang gila itu dengan tidak puas. Orang gila itu melirik serigala bermata putih, lalu ke Qin Fei Yang dan yang lainnya, dan akhirnya melihat kekedalaman Xing Hai lagi, lalu segera turun. Wajahnya penuh ketakutan. Apa? Serigala bermata putih itu mencurigakan. Di dalam tubuhku, ada kekuatan jahat hantu. Orang gila itu memutar matanya. Iya. Serigala bermata putih itu tertegun. Saya hanya menggertak untuk menakut-nakuti mereka. Apakah kau benar-benar berpikir bahwa aku masih memiliki banyak kekuatan jahat? Orang gila itu terdiam. Menakut-nakuti mereka. Qin Fei Yang dan yang lainnya saling berpandangan dengan cemas. Untuk waktu yang lama, saya berakting. Belum lagi aktingnya, mereka pun percaya. Sebenarnya. Kemampuan untuk menakut-nakuti Wu Tian Hao dan yang lainnya ada kaitannya dengan kekuatan penangkal pedang segala kejahatan. Pedang segala kejahatan kemarin terlalu kuat. Hal itu telah meninggalkan bayangan di hati orang-orang ini. Oleh karena itu, melihat orang gila itu memasuki Xing Hai sendirian, dengan tatapan tak kenal takut dan penuh niat membunuh, dia berpikir bahwa ada banyak kekuatan jahat di dalam tubuhnya. Bagaimanapun. Ada begitu banyak orang di dunia Suan Wu yang besar, dan mereka tidak memiliki kepercayaan diri. Bagaimana mereka berani melakukan ini? Orang gila memanfaatkan ini dan membuat orang-orang ini ketakutan. Kamu terlalu berisiko. Bagaimana jika mereka benar-benar menembakmu? Qin Batian terdiam. Apa lagi yang bisa kulakukan? Aku hanya bisa lari untuk menyelamatkan diri. Orang gila itu tertawa. Qin Batian menggelengkan kepalanya dan tertawa, menatap ke kedalaman Xing Hai, dan berkata, Tapi apapun yang terjadi, orang-orang ini memang ketakutan, dan mereka pasti tidak akan berani mengganggu kita lagi. Qin Fei Yang berkata, Lebih dari berani, saya perkirakan mereka harus kembali ke Medan Perang Utara. Karena di mata orang-orang ini, orang gila memiliki kekuatan jahat yang cukup. Selama mereka mempunyai pikiran seperti itu, mereka tidak akan berani datang lagi. Bukankah ini lebih baik? Itu memberi kami waktu untuk membantu jiwa orang yang meninggal. Ayo pergi. Sekelompok orang meninggalkan Xing Hai. Wu Qing Shan masih menjaga pintu keluar Xing Hai. Rintangan ini harus dijaga. Karena, begitu Wu Tian Hao dan yang lainnya berhasil meninggalkan Xing Hai dan memasuki Medan Perang Selatan, itu akan seperti kuda liar yang tidak dapat lagi membatasi pergerakan mereka. Pada saat itu, Wu Tian Hao dan yang lainnya akan dapat mematah-matai keberadaan dan pergerakan mereka kapan saja. Dengan cara demikian, keangkuhan orang gila itu pasti akan terungkap. Jadi, beban Wu Qing Shan sangat berat. Sebuah pulau. Bajingan, bajingan. Berengsek. Mengapa dia masih memiliki kekuatan jahat? Wu Tian Hao sangat marah. Jika tidak ada kekuatan jahat, Qin Fei Yang dan yang lainnya pasti akan mati kali ini. Oke. Apa gunanya kamu berteriak di sini? Huo Yu mengerutkan kening. Lalu katakan padaku apa yang harus kulakukan selanjutnya. Apakah kau punya cara untuk menghadapi pedang segala kejahatan? Wu Tian Hao berteriak. Huo Yu terdiam. Begitu mendengar pedang segala kejahatan, saya tak dapat menahan rasa panik. Jika. Akan sangat bagus jika Anda mendominasi orang dewasa dan memberi kami sumber kekuatan di awal. Pemilik domen iblis, Nijihua menghela nafas dalam-dalam. Kekuatan asli. Apakah kamu pikir kamu adalah Feng Marec? Wu Tian Hao tersenyum menghina. Nijihua mengangkat alisnya dan melotot ke arah Wu Tian Hao. Oke. Ada suara apa? Saya sudah sangat kesal, tetapi ketika mendengar kalian bertengkar di samping saya, saya menjadi lebih kesal lagi. Anak itu melotot ke beberapa orang. Beberapa orang mengerutkan kening. Namun di hadapan anak-anak kecil, tampaknya mereka tidak berani bersikap terlalu lancang. Anak itu merenung sejenak dan berkata, segera kembali ke Medan Perang Utara. Kembali ke Medan Perang Utara. Sekelompok orang membeku. Mereka sudah terbunuh di sini, apa yang akan kamu lakukan kembali? Selain itu, kembali ke Medan Perang Utara tidak akan membantu situasi saat ini. Saya selalu merasa bahwa orang-orang seperti Wu Qingxian kurang tepat. Anak itu berbisik. Apakah kamu ingin memberitahuku? Selama kamu tidak bodoh, kamu dapat melihat bahwa ada sesuatu yang salah dengan mereka. Wu Tian Hao mendengus dingin. Anak itu melirik Wu Tian Hao dan mengerutkan kening, kalau begitu katakan padaku, apa yang salah dengan mereka? Tubuh jasmani mereka begitu kuat sehingga mereka bahkan tidak ada di dunia besar suan huang kita. Bukankah itu yang salah? Wu Tian Hao mencibir. Ada lagi. Anak itu bertanya. Apa lagi? Wu Tian Hao bingung. Baiklah, mari kita ganti pertanyaannya. Lalu, tahukah kamu mengapa tubuh mereka begitu kuat? Anak itu bertanya lagi. Saya ingin tahu, saya masih berdiskusi dengan Anda di sini. Wajah Wu Tian Hao menjadi gelap. Bukankah ini pertanyaan yang bermaksud baik? Saya di sini untuk memberitahu Anda bahwa ada sesuatu yang salah. Dan poin yang paling penting. Wu Qing Shan berkata bahwa Qin Fei Yang adalah tuannya. Dengan kata lain, Wu Qing Shan adalah bawahan Qin Fei Yang. Namun, bahkan bawahan Wu Qing Shan memiliki tubuh dan kekuatan yang kuat. Mengapa Qin Fei Yang, yang merupakan tuannya, tidak? Kata anak itu. Ya. Su Meir tiba-tiba mengangguk. Hanya ada satu cara untuk meningkatkan kekuatan tubuh fisik, yaitu dengan mengembangkan seni ilahi tubuh fisik. Tetapi trik sulap, bahkan kultivasi para ahli di alam dewa tidak berpengaruh, apalagi para ahli di alam nirwana. Anda melihat dunia besar Suan Huang kita sebagai dunia yang besar, tetapi apakah ada trik sulap seperti itu? Tidak. Tapi kenapa sekarang, Qin Fei Yang tidak memilikinya, Molunzi tidak memilikinya, dan Raja Serigala Sayap Emas tidak memilikinya, tetapi ada orang seperti Wu Qing Shan. Dan itu masih merupakan kelompok yang besar. Anak itu mengerutkan kening. Ketika sekelompok orang mendengar ini, mereka semua merenung. Aneh memang. Tunggu. Tiba-tiba, pemilik domen iblis, mata Bai Yun Song bergetar, menatap sekelompok orang dan berkata, ada cara lain untuk meningkatkan tubuh fisik dan kekuatan. Ada solusi. Semua orang menatapnya dengan curiga. Bai Yun Song mengucapkan kata demi kata, jauh di langit, tepat di hadapanmu. Jauh di langit, dekat di depanmu. Semua orang tercengang. Kamu lihat aku, aku lihat kamu. Bai Yun Song menggelengkan kepalanya tak berdaya dan berkata, aku tidak berbicara tentangmu, tetapi tentang jiwa-jiwa yang telah mati di medan perang Tianyu. Jiwa mati dari medan perang Tianyu. Semua orang saling berpandangan, dan mata mereka tiba-tiba bergetar. Iya, jiwa orang-orang yang mati di medan perang Tianyu jauh lebih kuat daripada manusia. Dan, jiwa-jiwa yang telah meninggal tidak hanya sangat kuat, tetapi juga memiliki makna yang sangat dalam. Su Meyer berkata dengan heran, Bai Yun Song, tidakkah kamu ingin mengatakan bahwa Wu Qing Shan dan orang-orang ini semuanya adalah jiwa-jiwa yang mati di medan perang Tianyu? Meskipun aku tidak dapat mempercayainya, tetapi sekarang aku hanya bisa menebak dengan berani. Kalau tidak, apa penjelasan untuk semua ini? Dan jika Wu Qing Shan dan yang lainnya benar-benar arwah dari medan perang Tianyu, maka semua keraguan dapat terpecahkan. Kata Bai Yun Song. Semua orang saling berpandangan dan tidak dapat menahan diri untuk menundukkan kepala. 4.973 Anak itu merenung sejenak, lalu mendongak ke arah Bai Yun Song dan bertanya, ngomong-ngomong, apa maksudmu, Wu Qing Shan dan orang-orang ini mungkin adalah arwah dari medan perang Tianyu? Ya. Bai Yun Song mengangguk. Kalau begitu, pergilah dan periksa. Mata anak itu berbinar, dan dia berkata, Wu Qing Shan dan orang-orang ini sangat kuat, jika mereka benar-benar arwah dari medan perang Tianyu, maka mereka pasti sangat terkenal di medan perang Tianyu. Ketika kamu kembali ke medan perang utara, kamu akan segera menyelidiki hal ini. Kanan. Selidiki dan cari tahu apa itu. Wu Tian Hao mengangguk. Selama Anda mengetahui asal-usul dan identitas Wu Qing Shan dan yang lainnya, Anda secara alami akan dapat mengetahui cara menghadapinya. Tetapi ada satu hal yang tidak dapatku mengerti. Kami memiliki kontrak resmi dengan Qin Fei Yang. Jika Wu Qing Shan dan orang-orang ini benar-benar jiwa yang sudah mati, mengapa kontrak pria itu tidak berlaku? Seseorang mengerutkan kening dan mengungkapkan keraguannya. Iya. Salah satu klausul dalam kontrak itu sangat jelas, tidak seorang pun dari kita dapat meminta bantuan kepada jiwa yang telah meninggal. Orang lain mengangguk, juga dengan pandangan curiga. Tapi Wu Qing Shan dan yang lainnya sekarang sudah mati. Tidak hanya Wu Qing Shan dan para dewa dan binatang buas, tetapi bahkan 3.000 makhluk yang muncul di belakang mereka tidak memiliki roh kematian sama sekali. Jadi, jika Wu Qing Shan dan yang lainnya benar-benar arwah dari medan perang Tianyu, itu berarti mereka telah menyingkirkan arwah-arwah yang mati itu dan terlahir kembali. Kata Bai Yun Song. Wu Tian Hao bertanya dengan heran, maksud Wu Qing Fe Yang dan yang lainnya punya cara untuk menghidupkan kembali orang mati? Jika dugaan kita terbukti, Wu Qing Shan dan yang lainnya memang arwah dari medan perang Tianyu, maka Qin Fe Yang dan yang lainnya mungkin benar-benar punya cara untuk menghidupkan kembali arwah-arwah itu. Dan, selama ini, telah terjadi banyak bencana di medan perang selatan. Dulu saya tidak dapat memahaminya, tetapi sekarang setelah penyelidikan yang mendalam, saya merasa bahwa mungkin jiwa-jiwa yang telah meninggal ini telah melampaui malapetaka pada saat itu. Mata Bai Yun Song tampak suram. Jiwa yang mati melampaui kesengsaraan. Kerumunan itu bergumam. Jika demikian halnya, maka situasi kita di masa depan akan lebih buruk lagi. Anak itu berbisik, menatap sekelompok orang, dan berteriak, pergi, kembali ke medan perang utara. Kata-katanya menentukan. Dengan Wu Qing Shan yang menjaga pintu keluar laut, medan perang selatan pasti tidak akan bisa masuk, maka kembalilah ke medan perang utara untuk mendapatkan kesempatan mengetahui kebenaran masalah ini. Saat yang sama. Di suatu tempat di puncak gunung. Tiga sosok, duduk mengelilingi meja. Itulah binatang menelan dan naga es. Orang yang satunya adalah sosok hitam, bukan saja tidak bisa melihat mukanya, dia bahkan tidak bisa mengetahui bentuk tubuhnya, apakah dia gemuk atau kurus. Di atas meja di antara mereka bertiga, ada sepoci teh harum. Aroma tehnya kuat dan tajam. Dan di tengah kekosongan di hadapan tiga ribu orang itu, muncullah dua gambar. Gambar pertama menunjukkan Wu Tian Hao dan lainnya. Gambar kedua menunjukkan Qin Fei Yang, Chu Yue dan lainnya. Binatang menelan itu melirik kedua gambar itu, lalu tiba-tiba menarik kembali pandangannya, menatap sosok hitam itu, dan tersenyum bangga, sepertinya tidak ada ketegangan dalam pertempuran di medan perang Tianyu. Kamu sudah tahu kalau mereka bisa membantu jiwa-jiwa yang sudah mati untuk hidup kembali. Suara sosok berpakaian hitam itu terdengar. Tampak sangat suram. Bagaimana bisa? Kami baru saja mengetahuinya. Binatang menelan itu mengayunkan cakarnya, lalu menatap Naga Es dan bertanya, Kau bilang iya. Tepat. Baru saja mengetahuinya. Naga Es tertawa. Menyaksikan binatang surgawi dan Naga Es bernyanyi dengan harmonis, sosok hitam itu mengangkat alisnya dan berkata dengan sungguh-sungguh, jangan terlalu berpuas diri, bahkan jika mereka memenangkan medan perang surgawi, kekuatan keseluruhan dunia besar Suan Huangku masih jauh tertinggal. Itu benar. Namun, apakah ini ada hubungannya dengan pertempuran di medan perang Tianyu? Tidak. Lebih baik kamu persiapkan benih dunia itu sesegera mungkin. Dan, jangan lupa, perjanjian kedua kita. Jika kau berani kembali, jangan salahkan kami karena bersikap tidak baik. Binatang yang menelan itu menggali lubang hidungnya dan berpose sangat canggung. Hem. Sosok hitam itu mendengus dari hidungnya, menatap layar tempat Wu Tianhao dan yang lainnya berada, dan bergumam, kamu masih punya kesempatan, beri aku udara segar. Benar sekali, kamu harus berjuang untuk itu. Jika Anda tidak menginginkan seseorang, Anda akan kehilangan benih dunia. Haha. Naga es itu tertawa arogan. Sosok hitam itu menatap naga es itu. Jika dia bisa melihat matanya, dia pasti akan terkejut dengan matanya. Karena momen ini, matanya tampak seperti hendak memakan orang. Waktu berlalu dengan tenang. Lebih dari tiga bulan telah berlalu. Jumlah kekuatan jahat dalam tubuh orang gila itu telah melampaui seratus kali lipat. Desir. Juga pada hari ini. Dia membuka matanya, lalu melangkah maju dan dengan cepat mendarat di depan pintu keluar Singhai. Saya telah melihat orang gila itu. Wu Qingxian merasakan aura orang gila itu, dan tiba-tiba dia tidak dapat menahan diri untuk tidak berbalik dan menatap orang gila itu, membungkuk dan memberi hormat. Sekarang. Di medan perang selatan, siapa yang melihat orang gila dan tidak takut? Sekarang. Tidak hanya Wu Qingxian, Chu Yue dan yang lainnya, tetapi juga enam raja besar dan delapan raja binatang besar, juga sangat beruntung. Untungnya, pada awalnya, mereka mengikuti Qin Fei Yang dan yang lainnya, jika tidak, mereka hanya perlu menghadapi orang gila, dinasti Chu, dinasti Wu, tiga ras utama, dan mereka hanya akan musnah. Dan, dengan karakter dan temperamen orang gila, sangat mungkin untuk memusnahkan klan mereka. Orang gila itu membuka mulutnya dan tersenyum dan berkata, saya akan segera membawa orang ke Singhai untuk mencari keberadaan Wu Tianhao dan yang lainnya, dan saya akan membunuh mereka semua. Oke. Wu Qingxian terkejut, menatap pegunungan di belakang, dan berteriak, keluarlah padaku. Suara mendesing. Tiga ribu makhluk yang tersembunyi di pegunungan segera naik ke udara dan mendarat di depan orang gila itu, menatap orang gila itu dengan kekaguman di matanya. Pergi. Tapi jangan bertindak gegabu, cari tahu keberadaan mereka, kamu beritahu aku. Orang gila itu mengeluarkan batu transmisi suara. Wu Qingxian juga dengan cepat mengeluarkan batu transmisi suara dan membangun jembatan kontrak dengan orang gila itu. Pergi. Kemudian, Wu Qingxian melambaikan tangannya dan memimpin tiga ribu jiwa ke lautan bintang. Pintu keluar Singhai dijaga oleh orang gila itu sendiri. Ada apa? Chu Yue dan yang lainnya bergegas mendekat ketika mereka mendengar gerakan itu. Qin Fei yang pergi ke dunia Xuanwu, sementara mereka sedang berlatih dan bermeditasi tidak jauh dari sana. Orang gila itu melirik mereka tanpa menjelaskan apapun, hanya menutup matanya dan terus menyerap kekuatan jahat. Chu Yue dan yang lainnya saling berpandangan dengan cemas. Apa yang dilakukan orang gila ini? Segera. Tiga hari berlalu. Suara mendesing. Wu Qingxian kembali dengan tiga ribu jiwa. Di mana mereka? Orang gila itu membuka matanya dan bertanya. Saya tidak menemukannya. Wu Qingxian menggelengkan kepalanya. Apa? Tidak menemukan. Orang gila itu mengangkat alisnya. Iya. Dalam tiga hari terakhir, kami telah mencari di seluruh pulau terdekat Singhai, dan belum melihat satupun orang dari dunia besar Xuanhuang. Wu Qingxian juga bingung. Orang gila itu merenung sejenak, lalu mencibir, sepertinya mereka telah kembali ke Medan Perang Utara, dan mereka masih cukup sadar, kalau tidak, hari ini akan menjadi malapetaka bagi mereka. Lalu apa yang harus kita lakukan sekarang? Membunuh ke Medan Perang Utara? Atau, terus membantu jiwa-jiwa mati lainnya untuk melewati perampokan itu? Wu Qingxian bertanya. Senglong menatap orang gila itu dan berkata, kita pergi ke Medan Perang Utara dulu. Kunpeng, singa laut bersayap biru, buaya emas, ular piton menelan, dan raja binatang buas juga semuanya tampak bersemangat. Pergilah ke Medan Perang Utara sesegera mungkin, dan satukan tiga ras utama sesegera mungkin. Selama tiga ras utama di Medan Perang Utara bersatu, kekuatan ketiga ras utama mereka akan semakin kuat di masa mendatang. Medan Perang Utara. Orang gila itu bergumam, menatap Chu Yue dan Wu Ziyu, dan bertanya, dinasti Xia dan dinasti Wei masing-masing memiliki rumah harta karun, kan? Ya, keduanya mengangguk. Tersenyumlah dalam hati. Orang ini sungguh merindukan rumah harta karun dari dua dinasti besar. Orang gila itu merenung sejenak, lalu tersenyum dan berkata, saya akan membicarakannya dengan Lao Kin. Pada saat yang sama. Medan Perang Utara. Semuanya, aku sudah mendengarnya. Tapi laut. Sumeyer dan Huoyu buru-buru datang dari kejauhan, menatap Wu Tianhao dan yang lainnya yang duduk bersila di pantai, berseru kaget. Ya, semua orang membuka mata dan berdiri untuk melihat mereka berdua. Chu Yue, Chuda, adalah anggota dinasti Chu di Medan Perang Selatan, dan Chu Yue ini adalah putri dinasti Chu. Wu Ziyu dan Wu Qingxian berasal dari dinasti Wu. Yang pertama adalah pangeran dinasti Wu, dan yang terakhir adalah guru nasional dinasti Wu. Dan Feng Yang itu bahkan lebih menakjubkan. Dikatakan bahwa di kehidupan sebelumnya, dia adalah orang pertama di bawah empat kaisar benua Tianyu, dan dia juga pelamar Chu Yue. Kata Sumeyer. Itu benar-benar orang dari Medan Perang Tianyu. Puluhan ribu orang tercengang. Tentu. Bai Yunsong bertanya. Ya. Huoyu dan aku menangkap jiwa mati berwarna ungu hidup-hidup, begitulah yang dikatakannya sendiri. Sumeyer mengangguk. Bai Yunsong mengerutkan kening dan berkata, Sepertinya, seperti yang kita duga, Kin Fe Yang dan yang lainnya punya cara untuk menghidupkan kembali jiwa-jiwa yang sudah mati ini. Tapi bagaimana mereka melakukannya? Jiwa yang mati, terlahir kembali, kita tidak memiliki kemampuan ini. Seseorang bingung. Kita tidak bisa melakukannya, bukan berarti orang lain tidak bisa melakukannya. Namun, selama kamu mengetahui hal ini, ada cara untuk menghadapi Kin Fe Yang dan yang lainnya. Sebuah cahaya melintas di mata Bai Yunsong. Ada solusi. Semua orang menatapnya dengan penuh harap. Bai Yunsong berkata, biarkan jiwa-jiwa mati di Medan Perang Utara berurusan dengan mereka. Apa? Mencari bantuan dari jiwa-jiwa yang mati di Medan Perang Utara. Jadi kita tidak melanggar kontrak tuan itu. Su Yibo mengerutkan kening. Dia tidak sanggup menanggung nasib melanggar kontrak pria itu. Yakinlah. Itu tidak akan melanggar kontrak pria itu. Lagi pula, kita tidak perlu pergi ke arwah-arwah yang sudah mati di Medan Perang Utara. Mereka akan pergi ke Kin Fe Yang dan yang lainnya sendiri. Bai Yunsong mencibir. Bagaimana mengatakannya? Nijiwa bertanya dengan rasa ingin tahu. Bai Yunsong tersenyum dan berkata, selama jiwa-jiwa yang mati di Medan Perang Utara tahu bahwa Cuyue dan yang lainnya telah terlahir kembali, pikirkanlah bagaimana reaksi mereka saat itu. Apakah kamu masih perlu memikirkannya? Apa yang paling diinginkan orang mati? Tidak lebih dari kehidupan baru. Mengetahui bahwa Cuyue dan yang lainnya telah mendapatkan kembali kehidupan mereka, jiwa-jiwa yang mati di Medan Perang Utara pasti akan segera pergi ke Medan Perang Selatan. Ya. Dengan cara ini, kita bisa membiarkan mereka bertarung terlebih dahulu, lalu kita menunggu kesempatan untuk mengambil keuntungan dari nelayan tersebut. Ribuan orang membicarakannya. Akhirnya melihat harapan. Asal kamu memahami poin ini dengan baik, kalahkan Qin Fei Yang dan yang lainnya dengan mudah. 4.974 Sungguh. Segera. Berita tentang kelahiran kembali Cuyue dan yang lainnya sengaja disebarkan oleh Bai Yunsong dan yang lainnya, dan menyebar ke seluruh Medan Perang Utara. Di Aula. Tiga jiwa emas yang mati duduk bersama. Dua dari jiwa yang mati itu adalah manusia, dan jiwa yang mati lainnya adalah tulang binatang. Tetapi. Hantu ini berada di Medan Perang Utara dan memiliki kekuasaan mutlak. Karena. Ia adalah raja dari tiga ras utama di Medan Perang Utara. Dan merupakan satu-satunya raja. Karena tiga ras utama di sini berbeda dengan tiga ras utama di Medan Perang Selatan. Tiga ras utama di Medan Perang Selatan terpisah, dan masing-masing memiliki rajanya sendiri, tetapi ketiga ras utama di sini semuanya diperintah oleh jiwa emas ini. Dan kedua jiwa manusia tentu tidak perlu menebak-nebak lagi. Dia adalah penguasa dinasti Xia dan dinasti Wei. Raja tiga ras berkata, Xia Xing, Wei Heng, kalian semua tahu apa yang terjadi di luar sekarang. Suaranya keras sekali, penuh paksaan. Iya. Xia Xing dan Wei Heng mengangguk. Raja tiga ras berkata, Kalau begitu katakan padaku, apa pendapatmu tentang masalah ini? Saya meragukan keaslian berita ini. Karena hal seperti itu tidak ada di dunia ini. Mematahkan belenggu dan mendapatkan kehidupan baru hanyalah sebuah fantasi. Xia Xing menggelengkan kepalanya. Suaranya juga penuh udara. Saya kira demikian. Dan, menurut surat kabar, sekelompok orang asing muncul di Medan Perang Utara kita baru-baru ini. Saya perkirakan berita ini disebarkan oleh mereka. Tidak menutup kemungkinan mereka sedang melakukan semacam konspirasi. Wei Heng mengikutinya. Suaranya agak rendah dan serak. Kaisar juga berpikir begitu. Tapi beritanya sungguh menakjubkan. Jika benar, itu akan menjadi harapan kelahiran kembali bagi kita. Maka dari itu, Kaisar ini mengusulkan agar kita bertiga, untuk sementara mengesampingkan keluhan pribadi kita, dan bersama-sama pergi ke Medan Perang Selatan, menemui Chuyue dan Wu Ziyu, untuk memastikan kebenaran masalah ini. Kata Raja Tiga Ras. Mendengar. Xia Xing dan Wei Heng terdiam. Hubungan antara dinasti Xia, dinasti Wei, dan tiga ras utama sebenarnya mirip dengan dinasti Chu, dinasti Wu, dan tiga ras utama di Medan Perang Selatan. Saling bermusuhan. Setelah bertarung selama bertahun-tahun, sekarang mereka tiba-tiba mengatakan akan bergabung, dan keduanya masih sedikit tidak nyaman. Kamu perlu tahu. Dinasti Chu, dinasti Wu, dan tiga ras utama di Medan Perang Selatan tidak lebih lemah dari kita. Jika kita secara sepihak pergi ke Medan Perang Selatan untuk membuktikannya, Kaisar ini yakin tidak akan ada jalan kembali. Jadi, menggabungkan kekuatan adalah pilihan terbaik. Tentu saja. Jika kebenar-benar tidak mau, tidak masalah. Bagaimanapun, tiga ras utamaku cukup kuat untuk menghancurkan dinasti Xia dan dinasti Wei milikmu terlebih dahulu. Raja-raja dari tiga ras utama, sambil menganalisis situasi, memaksa dan memikat. Mendengar ini, Xia, Xing, Xing, dan Wei, heng, tidak dapat menahan rasa marah yang menjalar di sekujur tubuh mereka. Jangan meragukan kata-kata Kaisar. Aliansi kedua dinasti kalian jauh dari menjadi lawan dari tiga ras utamaku. Ini sudah merupakan hadiah dari Kaisar ini untuk memungkinkanmu bertahan hidup di Medan Perang Utara selama bertahun-tahun. Jika Anda tidak mengetahui berita terkini, maka Anda tidak perlu ada. Sangat mendominasi. Inilah raja sesungguhnya, dengan dominasi absolut. Tentu saja. Perilaku mendominasi seperti ini juga mudah mengundang kebencian orang lain, bahkan membunuh mereka. Bagaimanapun. Siapakah yang dapat tumbuh ke tingkat jiwa mati emas, siapakah yang bukan orang yang kejam dan berkuasa. Baris. Kita akan bekerja sama untuk saat ini. Xia, Xia, dan Wei, heng, akhirnya mengangguk dan berkompromi. Karena ini adalah fakta, jika Anda mencabik-cabik wajah Anda dengan tiga ras utama, itu tidak akan ada gunanya bagi dua dinasti besar mereka. Oke. Tiga hari kemudian, berkumpul di pintu keluar Singhai. Kembalilah dan buatlah pengaturan. Saat suara itu berakhir, Xia Xing Xing dan Wei, heng, bangkit dan segera keluar dari Aula. Serangga sialan ini sungguh menipu. Aku sama sekali tidak peduli dengan dua dinasti besar kita. Meninggalkan Aula, Wei, heng, mendengus dingin. Api jiwa di matanya dipenuhi dengan kemarahan. Raja ketiga ras adalah seekor ular di kehidupan sebelumnya. Ular, dengan sayap, tubuh naga dan ekor ular, adalah binatang mitos yang sangat menakutkan. Bagus. Biarlah sombong dulu. Karena semakin sombong, semakin baik untuk kita. Summer Star mencibir. Juga. Dengan adanya hal itu di depan kita, akan lebih mudah bagi kita untuk mengambil keuntungan dari para nelayan. Wei, heng, tersenyum serak. Kadang-kadang, menunjukkan kelemahan juga merupakan cara untuk melindungi diri sendiri. Ada pepatah yang berbunyi seperti ini, pistol akan mengenai burung pertama. Bersembunyi di balik ular, jika terjadi tabrakan dengan tiga kekuatan besar di medan pertempuran selatan, yang akan menanggung beban pastilah ular. Jadi, lebih baik untuk mereka berdua. Dan medan perang selatan. Si Gila dan Kinfei yang berdiskusi, dan akhirnya memutuskan untuk tidak pergi ke medan perang utara untuk sementara waktu dan terus membantu orang mati agar selamat dari musibah. Bagaimanapun. Tidak peduli seberapa kuat pedang segala kejahatan, bagaimanapun juga ia membutuhkan kekuatan jahat sebagai pendukungnya, dan setelah keberhasilan dalam menghancurkan orang mati, ia akan menjadi aliran kekuatan bertarung yang stabil bagi mereka. Urusan mengatasi musibah juga diserahkan sepenuhnya kepada orang gila. Bagaimanapun juga, saat ini, hanya pedang orang gila dari segala kejahatan yang dapat menolong jiwa-jiwa yang telah mati ini bertahan hidup dari malapetaka. Yang lain keluar hanya untuk menonton, jadi jangan buang waktu ini. Tetapi, sekalipun dia menolong jiwa-jiwa yang sudah mati itu agar selamat dari musibah, orang gila itu tetap mengulurkan tangannya. Kekuatan jahat dalam tubuh harus dijaga lebih dari 50 kali setiap saat. Karena terpeliharanya kekuatan jahat ini, tidak peduli seberapa berisiknya dunia besar Suan Huang, ia memiliki kemampuan untuk menghadapinya. Tiga hari berlalu dengan cepat. Di medan perang utara, sekelompok kerangka emas tercurah ke lautan bintang. Dan tepat setelah kerangka emas ini memasuki laut bintang, sebelas orang berjalan keluar dari balik puncak raksasa. Itu adalah anak dan Wu Tian Hao sepuluh orang. Adapun orang-orang di dunia besar dunia Suan Wu, saya belum melihatnya saat ini, mungkin tersembunyi di tempat lain, mungkin tersembunyi dalam fetis luar angkasa orang-orang seperti Sumeyer. Dinasti Xia, dinasti Wei ini, ada banyak jiwa emas dari tiga ras. Iya. 21. Lebih dari medan perang selatan. Pasti ada pertunjukan bagus yang bisa ditonton sekarang. Pergi. Tindak lanjuti dengan cepat. Sebelas orang tersenyum dingin dan mengikuti ke Singhai. Ada delapan belas kerangka emas di medan perang selatan. Chu Yue dari dinasti Chu, Feng Yang. Wu Ziyu dan Wu Qingshan dari dinasti Wu. Enam raja dari tiga ras, dan delapan raja binatang. Bahkan jika Anda menambahkan Chu Tian Xiong, yang kehidupan dan kematiannya tidak diketahui, dan panglima besar dinasti Wu, jumlahnya hanya 20. Jadi, sebaliknya, kekuatan komprehensif medan perang utara masih lebih kuat daripada medan perang selatan. Waktu berlalu cepat. Tiga bulan telah berlalu. Orang gila itu membantu 300 jiwa mati ungu satu demi satu, berhasil selamat dari malapetaka, dan terlahir kembali. Rata-rata, satu bulan hanya dapat membantu 100 jiwa yang mati untuk melewati masa kesengsaraan. Efisiensi ini berkali-kali lipat lebih lambat dari niat membunuh Ice Dragon. Lambat, tetapi lebih baik daripada tidak ada harapan sama sekali. Oleh karena itu, dinasti Chu, dinasti Wu, dan jiwa ungu dari tiga ras utama semuanya menunggu dengan sabar. Tentu saja. Mereka juga tidak berani mengusir orang gila. Lagi pula, saat ini, orang gila adalah satu-satunya orang yang dapat membantu mereka bertahan hidup dari musibah itu. Ledakan. Tiba-tiba, terdengar suara ledakan keras di pintu keluar Singhai. Mengikuti. Aura yang mengerikan muncul dengan dahsyatnya. Sia Tianxing, Wei Heng, Ular, apa yang kalian lakukan di medan perang selatanku? Raungan Wu Qingxian juga terdengar. Ledakan. Mengikuti. Suara pertempuran terdengar. Iya. Orang gila itu menyerap kekuatan jahat, lalu menoleh untuk melihat, dan ada kilatan kecurigaan di matanya. Mereka adalah jiwa dari medan perang utara. Xia Xing adalah pemimpin dinasti Xia saat ini. Dan Wei Heng adalah penguasa dinasti Wei. Ular adalah penguasa tiga ras utama di medan perang utara. Chu Yue, Wu Ziyu, Feng Yang, dan Chu Da juga menatap pintu keluar Singhai, dan wajah mereka langsung tenggelam. Mereka telah membantu orang gila. Ternyata itu adalah jiwa yang mati dari medan perang utara. Orang gila itu tiba-tiba mengangguk, Jie tersenyum dan berkata, Aku tidak pergi mencari mereka, tapi aku tidak menyangka mereka akan datang ke pintu atas inisiatif mereka sendiri, biarkan aku pergi. Chu Yue saling memandang dengan seringai di mata mereka. Xia Senake, Xia Xia Xing, dan Wei Heng semuanya sangat kuat, dan bahkan mereka takut, tetapi sayangnya kali ini, Xia Xing dan Xia Xing menendang lempengan besi. Segera. Orang gila itu bergegas menuju pintu keluar Singhai, dan segera melihat bahwa Wu Qing Shan sedang bertarung dengan jiwa mati seekor binatang emas. 3.300 makhluk hidup yang berhasil selamat dari bencana semuanya telah muncul. Melihat Xia Xing Xing dan yang lainnya di langit di atas Singhai, ada kilatan kebencian di setiap mata. Jelas sekali. Keluhan antara medan perang selatan dan medan perang utara telah terakumulasi secara mendalam. Iya. Melihat orang gila dan Chu Yue datang, Zesnake, Xia Xing Xing, dan Wei Heng langsung menatap mereka. Chu Yue. Feng Yang. Wu Ziu. Bahkan pengawal kecil Chuda telah terlahir kembali. Mereka sangat terkejut di dalam. Rumor itu ternyata benar. Mengikuti. Mereka memandang orang gila itu. Wajah ini belum pernah terlihat sebelumnya. Mungkinkah itu medan perang utara, jiwa-jiwa emas yang baru bangkit? Desir. Pada saat ini, Qin Fei yang juga muncul, menatap sekelompok tamu tak diundang, sedikit mengernyit. Siapa dia? Sekelompok jiwa mati emas diseberang menatap Qin Fei yang lagi. Api jiwa di mata ular itu memancarkan pandangan cemberut, menunjuk ke Wu Qing Shan, dan berteriak, hapuskan dia demi kaisar ini. Ledakan. Langsung. Ada dua jiwa mati emas lagi yang membunuh Wu Qing Shan. Menghadapi tiga jiwa emas yang mati, Wu Qing Shan terluka parah dalam sekejap, terbang keluar seperti meteor, dan jatuh menuju lautan bintang. Ular, apakah kamu mencari kematian? Wu Ziyu bergegas maju satu langkah dan meraih Wu Qing Shan yang hendak jatuh ke lautan bintang, wajahnya sangat muram. Haha. Ular itu tertawa terbahak-bahak dan berkata dengan arogan, seorang anak laki-laki berambut kuning, berani berteriak pada kaisar ini. Katakan padaku, bagaimana kamu mendapatkan kehidupan baru? Katakan padaku dengan jujur, dan berikan kamu cara untuk bertahan hidup, jika tidak hari ini, kaisar ini akan menghancurkan medan perang selatanmu. 4975. Mendengarkan nada bicaranya, dia tampaknya datang ke sini secara khusus untuk memeriksa apakah Chuyue dan yang lainnya terlahir kembali. Orang gila itu mengerutkan kening. Jelas sekali. Kalau tidak, bagaimana mungkin jiwa-jiwa emas dari medan perang utara datang satu demi satu? Tapi bagaimana berita ini bisa bocor? Mungkinkah di medan perang selatan, ada juga mata-mata di medan perang utara? Qin Fei yang tampak curiga. Di medan perang selatan, pasti ada lebih banyak atau lebih sedikit mata-mata di medan perang utara. Tetapi mata-mata ini pasti tidak akan bisa kembali ke medan perang utara dan memberi tahu Teng Xie dan yang lainnya. Karena selama ini, Wu Qingxian telah menjaga pintu masuk Singhai. Tak seorang pun dapat menyelinap ke lautan bintang di bawah hidungnya. Chuyue berkata dalam hati. Lalu apa yang terjadi di sini? Jiwa-jiwa yang telah mati tidak dapat diketahui tanpa alasan. Mata Qin Fei yang berkedip. Tunggu. Mungkinkah itu mahakarya Wu Tianhao dan lainnya? Meskipun Wu Tianhao dan yang lainnya tidak tahu tentang hal-hal ini, jika mereka curiga, mereka akan pergi ke medan perang utara untuk verifikasi, dan tidak akan sulit untuk mengetahui identitas Yue dan yang lainnya. Karena jiwa orang-orang yang mati di medan perang utara mengetahui tentang Chuyue dan yang lainnya. Dan, beberapa waktu lalu, orang gila itu juga meminta Wu Qingxian untuk menemukan Wu Tianhao dan yang lainnya, tetapi dia tidak menemukan apapun di Singhai. Menurut spekulasi mereka, orang-orang ini seharusnya kembali ke medan perang utara. Analisisnya memang seperti itu. Tak lama setelah kelompok Wu Tianhao kembali ke medan perang utara, jiwa-jiwa emas di medan perang utara bergabung. Jadi masalah ini pasti ada hubungannya dengan Wu Tianhao dan lainnya. Tetapi mengapa mereka melakukannya? Qin Fei yang berbisik. Di matanya, tiba-tiba ada kilatan cahaya, dan dia menatap ke-21 jiwa mati berwarna emas seperti ular. Dia mengerti. Wu Tianhao dan yang lainnya, ini untuk menggunakan jiwa-jiwa yang mati di medan perang utara untuk menghadapi mereka. Dengan kata lain. Identitas Chu Yue dan yang lainnya memang membangkitkan spekulasi dari Wu Tianhao dan yang lainnya, jadi mereka kembali ke medan perang utara untuk menyelidiki jiwa-jiwa yang telah mati di medan perang utara. Ketika mereka mengetahui identitas Yue dan yang lainnya, Wu Tianhao dan yang lainnya memanfaatkan hal ini untuk merilis berita dan memikat dinastisia, dinasti Wei, dan tiga ras utama di medan perang utara untuk datang. Apa yang lebih menggoda bagi orang mati selain terlahir kembali? Jadi, ketika jiwa orang mati di medan perang utara memastikan bahwa Chu Yue dan yang lainnya telah terlahir kembali, hal itu pasti akan menimbulkan gesekan dengan mereka. Setelah mereka dan jiwa-jiwa mati di medan perang utara kehilangan kedua belah pihak, Wu Tianhao dan yang lainnya akan keluar untuk mengambil keuntungan dari nelayan itu. Semua misteri ini akhirnya terpecahkan. Mata Qin Fei yang juga berkedip karena sentuhan cahaya. Jika diduga, Wu Tianhao dan yang lainnya pasti sedang bersembunyi di suatu tempat di dekat sini saat ini, mengawasi mereka. Benar-benar sebuah angan-angan. Jika mereka tidak banyak berpikir, mereka mungkin benar-benar menderita kali ini. Tapi sekarang, siapa yang menghitung siapa, masih belum diketahui. Wu Ziyu membawa Wu Qingxian kembali ke Qin Fei yang dan yang lainnya, dan berkata dengan senyum muram, kamu memiliki suara yang besar untuk menenangkan medan perang selatanku. Ular, medan perang selatan, kau tidak bisa mentolerir keangkuhanmu. Senglong mendengus dingin. Kekuatan dewa yang mengerikan muncul. Melihat daging dan darah naga suci itu, dan merasakan darah agung di tubuh naga suci itu, ular itu sangat cemburu dan meraung, bagaimana kalian bisa hidup kembali. Haha. Ingin tahu. Baris. Tanda tangani kontrak tuan pelayan dengan kami, dan kami akan memberi tahu Anda. Bahkan, kami membantu Anda mendapatkan kehidupan baru. Swallowing Python tertawa. Pengadilan kematian. Ular itu sangat ganas, membawa sekelompok jiwa yang mati seperti Xia Xing Xing dan Wei Heng keluar dari lautan bintang dan langsung menunjukin Fei Yang dan sekelompok orang. Takut padamu. Wu Kingshan awalnya sangat marah, melihat sekelompok jiwa mati yang sombong, dia langsung menyapa mereka. Chu Yue, Feng Yang, Wu Ziyu, enam raja agung, dan delapan raja binatang agung saling memandang dengan aura pembunuh di mata mereka, dan mereka membunuh mereka tanpa ragu-ragu. Pertempuran pun pecah. Orang-orang di kedua belah pihak sangat kuat. Dan itu adalah musuh yang telah mengerutu selama bertahun-tahun. Seperti yang dapat Anda bayangkan. Betapa sengitnya pertempuran ini. Apa yang harus kita lakukan? Chu Da memandang Qin Fei Yang dan orang gila itu dan bertanya. Dan 3300 makhluk yang baru lahir itu. Sekalipun kekuatan mereka besar, mereka bukanlah lawan bagi arwah orang mati seperti halnya ular. Dalam pertempuran seperti itu, mereka takut tidak akan bisa campur tangan. Tetapi, dari segi jumlah, jiwa-jiwa yang mati di Medan Perang Utara memiliki keunggulan mutlak. Karena Medan Perang Utara, totalnya ada 21 jiwa emas. Di pihak mereka, Wu Qingxian, Feng Yang, Chu Yue, Wu Ziu, ditambah 6 raja besar dan 8 raja binatang besar, hanya ada 18. Selisihnya 3. Pada level pertarungan yang sama, selisihnya 3 dan perbedaannya sangat besar. Oleh karena itu, Chu Da dan lainnya juga ingin membantu. Yakin? Meskipun kekuatanmu tidak sebaik mereka, jumlahmu besar. Kalian berjumlah 3300 orang. Menggabungkan kekuatan untuk menghadapi 3 jiwa emas yang mati, tidak bisakah kau melakukannya? Si gila Ji E tertawa. Kanan. Kami banyak sekali, kenapa harus takut pada mereka? Semuanya, bunuh bersamaku. Chu mengangguk. Ledakan. Aura yang mengerikan meletus. 3300 makhluk, bersama Chu Da, memasuki Medan Perang. Kekuatan teror, makna tertinggi, diaktifkan sepenuhnya, tidak menyisakan tenaga tersisa. Chu Yue dan yang lainnya dapat berisi 18 jiwa mati emas. Sedangkan untuk kelompok Judah, mereka hanya perlu berhadapan dengan 3 jiwa emas yang sudah mati. Rata-rata, 1110 makhluk berurusan dengan jiwa mati berwarna emas. Kalau tidak bisa mengalahkannya seperti ini, maka jiwa emas yang mati itu terlalu menantang. Ledakan. Pertarungan paling sengit adalah Wu Ziyu dan ular. Hari ini, aku akan membiarkanmu merasakan kekuatan anak laki-lakiku yang berambut kuning. Kata-kata, anak laki-laki berambut kuning, membuat Wu Ziyu sangat khawatir. Di kehidupan sebelumnya, di hadapan ular itu, dia memang seorang anak laki-laki berambut kuning. Karena di kehidupan sebelumnya, meskipun dia sangat berbakat, dia masih sangat muda dan tidak bisa dibandingkan dengan monster tua seperti ular. Tapi sekarang, dia sudah menjadi yang terkuat di medan perang Tianyu, apakah dia masih takut pada ular? Bahkan Feng Yang, orang pertama di bawah empat kaisar, tidak takut sekarang. Benar sekali, itu dia. Kalau tidak, bagaimana kita bisa menemukan peluang? Melihat kelompok Chuyue yang sedang bertarung, Wu Tianhao dan lainnya yang bersembunyi dalam kegelapan, wajah mereka penuh dengan cibiran. Jangan terlalu senang, Qin Fei Yang dan si gila itu belum menembak. Yang utama adalah orang gila. Jika dia tidak mengambil tindakan, membuka pedang segala kejahatan, dan menghabiskan kekuatan jahat dalam tubuhnya, maka kita tetap tidak dapat menemukan kesempatan. Anak itu mengerutkan kening dan berkata. Wu Tianhao melirik medan perang dan berkata pada dirinya sendiri, jangan khawatir, mereka pasti akan mengambil tindakan. Karena medan perang saat ini, sudah dan lebih dari 3.000 makhluk lainnya benar-benar bukan tandingan 3 jiwa emas yang mati di medan perang utara. Kekuatan tempur jiwa emas yang mati sedikit di luar imajinasi. Orang gila itu bergumam. Tapi ini lebih menarik. Qin Fei Yang, yang sedari tadi tidak berbicara, tiba-tiba bertanya melalui transmisi suara, kakak senior, berapa banyak kekuatan jahatmu yang tersisa? Sekitar 60 kali. Orang gila itu tertegun sejenak, lalu menjawab secara rahasia. 60 kali. Qin Fei Yang berbisik dan berkata, aku punya rencana, mungkin ada beberapa risiko, apakah kau berani mencobanya? Jika berhasil, maka orang-orang di dunia besar Suan Huang akan musnah kali ini. Berani mencoba. Bagaimana menurutmu? Dalam kamus Lao Su, tidak pernah ada kata untuk berani. Orang gila itu melotot ke arah Qin Fei Yang dengan ketidakpuasan, dan diam-diam berkata, bicaralah langsung, apa rencananya? Qin Fei Yang berkata singkat secara rahasia. Itu sungguh berisiko. Orang gila itu sedikit mengernyit ketika mendengar hal ini. Qin Fei Yang berkata diam-diam, ini diperlukan untuk menarik Wu Tian Hao dan yang lainnya keluar dari kegelapan. Baris. Orang gila itu menganggup dengan tegas. Selama orang-orang seperti Wu Tian Hao dapat dibantai, tidak peduli seberapa besar risikonya, itu sepadan. Kalau begitu, mari kita mulai. Mata Qin Fei Yang berbinar, dan dia melangkah keluar ke medan pertempuran antara Wu Ziyu dan ular itu. Tetapi, fluktuasi dalam pertempuran antara keduanya sangat mengerikan, dan dia tidak tahan sama sekali, jadi dia segera mundur. Bertindak gegabuh. Ular itu menatap Qin Fei Yang dengan jijik. Tetapi tatapan inilah yang membuat api jiwa di rongga matanya melonjak. Kekuatan fisik manusia ini tampaknya jauh lebih rendah daripada mereka. Apa yang terjadi? Sebagai jiwa yang mati di medan perang Tianyu, bagaimana tubuhnya bisa rapuh seperti orang biasa? Itu benar. Ia selalu berpikir bahwa Qin Fei Yang dan orang gila itu adalah jiwa-jiwa yang telah mati di medan perang Tianyu. Tapi sekarang, setelah dia mati lebih dekat, tampaknya hal ini tidak terjadi. Kedua orang ini tampaknya orang luar seperti halnya manusia yang muncul di medan perang utara. Orang luar. Mungkinkah? Chuyue dan yang lainnya bisa mendapatkan kembali hidup mereka karena mereka berdua. Ular itu meraung dengan kecepatan yang mengerikan, mengejutkan Wu Ziyu dan membunuh Qin Fei Yang. Berhenti untukku. Wu Ziyu minum dengan dingin dan mengusirnya dengan panik. Melihat Wu Ziyu begitu cemas, ular itu pun yakin sekali pada tebakan batinnya, menatap Qin Fei Yang dengan keras kepala, lalu menyeringai. Mata Qin Fei Yang berbinar, dan dia tidak ragu untuk membuka tiga ribu inkarnasi. Tiga ribu dharma kausal, secara dahsyat membunuh ular. Itu konyol. Ular itu sangat meremehkan, terus-menerus menghancurkan hukum sebab akibat satu demi satu. Yang lucu adalah kamu. Orang gila itu tertawa, pedang segala kejahatan muncul, dan kekuatan jahat mengalir ke dalamnya, dan ujung penghancur dunia meletus. Apakah kamu melihat? Dia akhirnya bergerak. Wu Tianhao mengepalkan tangannya. Sumeyer dan yang lainnya juga menunjukkan antisipasi di mata mereka. Apa? Ular itu tiba-tiba berubah warna, ekor raksasanya tersapu, dan bertabrakan dengan pedang semua kejahatan. Ledakan. Ekor raksasanya hancur di tempat. Sangat kuat. Ular itu sangat marah. Bagaimana mungkin manusia biasa memiliki kekuatan tempur yang begitu mengerikan? Qin Fei yang menatap ular itu dan berkata, Kamu benar-benar konyol. Kamu bahkan tidak tahu kalau kamu sedang diperalat. Menggunakan. Ular itu tertegun. Itu benar. Berita yang Anda terima sengaja disebarkan oleh orang-orang seperti Wu Tianhao. Tujuannya adalah agar kalian bisa datang ke Medan Perang Selatan dan bertarung bersama kami. Qin Fei yang berkata dalam hati. Wu Tianhao. Ular itu mencurigakan. Di Medan Perang Utaramu, apakah ada sekelompok manusia yang tidak dikenal? Qin Fei yang bertanya secara diam-diam. Itu benar. Ular itu menjawab. Itulah yang saya katakan tentang Wu Tianhao dan yang lainnya. Kalau aku tidak salah, orang-orang ini pasti sedang mematah-matai kita sekarang. Jadi jika kau benar-benar ingin melawan kami sampai mati, pada akhirnya mereka hanya akan menanggung akibatnya. Qin Fei yang berkata secara rahasia. 4976. Ular itu membeku di dalam hatinya. Akan tetapi, hal itu tidak sepenuhnya dipercaya. Pikirkan sendiri. Mengapa mereka ingin merilis berita ini di Medan Perang Utara? Jika tidak ada motif tersembunyi, apakah mereka akan melakukan ini? Anda tidak mempercayai saya, itu bisa dimengerti. Tapi kalau terus begini, bukan hanya kami, tapi kamu juga yang akan mati pada akhirnya. Transmisi suara Qin Fei yang... Apa yang ingin kamu katakan? Biarkan kami membantu Anda, memecahkan masalah orang-orang itu. Transmisi suara ular. Tidak. Saya tidak bisa meminta bantuanmu. Karena kita punya kontrak dengan pria. Kalau tidak, Wu Tianhao dan yang lainnya akan langsung menemui Anda untuk bekerja sama, daripada hanya merilis berita ini. Bagaimanapun, situasinya telah memberitahumu, dan kamu tahu apa yang harus dilakukan. Setelah Qin Fei yang selesai berbicara, dia berbalik untuk melihat orang gila itu. Orang gila itu memahaminya dalam hatinya, dan mengambil satu langkah untuk membunuh ular itu. Ular itu sangat marah, kekuatannya tak terlihat, dan pedang segala kejahatan muncul dengan gila. Mata orang gila itu berkilat, lalu dia menebas dengan pedangnya. Pada saat tabrakan terjadi, pedang segala kejahatan hancur di tempat. Apa yang terjadi? Qin Fei yang terkejut. Orang gila itu meraung cemas, ular-ular dan ular-ular itu datang pada waktu yang salah, dan saya membantu jiwa-jiwa yang mati itu untuk menyeberangi malapetaka, jadi tidak banyak kekuatan jahat, dan saya siap untuk mundur. Suara sangat keras. Semua orang yang hadir mendengarnya. Mustahil. Feng yang dan yang lainnya bergumam dalam hati mereka. Mereka sudah bersama orang gila sepanjang waktu, jadi mereka tahu segalanya tentang orang gila. Setidaknya 50 kali lipat jumlahnya disimpan. Dan sekarang, pedang orang gila segala kejahatan belum mencapai tingkat ini sama sekali. Dengarkan aku dan berpura-puralah terluka parah. Qin Fei yang minum secara diam-diam. Suara itu terdengar di benak Feng Yang dan lainnya. Berpura-pura terluka parah. Sekelompok orang membeku. Meskipun dia tidak tahu apa yang akan dilakukan Qin Fei Yang, dia mendengar kata-kata Qin Fei Yang. Setelah pertarungan, satu persatu berlumuran darah. Haha! Apakah kamu melihatnya? Itulah efek yang kami inginkan. Sudah waktunya bagi kita untuk bertemu. Wu Tianhao mencibir. Su Meyer juga mencibir, orang gila ini benar-benar tidak menganggap kita serius, dan dia benar-benar berani menggunakan kekuatan jahat untuk membantu jiwa-jiwa yang sudah mati itu selamat dari malapetaka. Ayo pergi! Bai Yunsong membuka mulutnya. Ledakan! Sekelompok orang segera keluar dari fetis luar angkasa. Satu demi satu, makna mendalam yang agung dibuka, memancarkan kekuatan ilahi yang mampu menghancurkan langit dan menghancurkan bumi. Wu Tianhao. Feng Yang dan yang lainnya tampak terkejut. Orang-orang ini benar-benar bersembunyi dalam kegelapan. Mengikuti. Mereka mengerti mengapa Qin Fei Yang menyuruh mereka berpura-pura terluka parah. Jelas sekali. Qin Fei Yang telah menduga hal ini sejak lama, dan sedang menyiapkan situasi untuk Wu Tianhao dan yang lainnya. Saat yang sama. Ular, Xia Xia Xing, Wei Heng dan sekelompok jiwa yang mati juga menoleh untuk melihat Wu Tianhao dan yang lainnya. Pada saat ini, ular itu benar-benar mempercayai kata-kata Qin Fei Yang. Orang-orang ini jelas-jelas jahat. Wu Tianhao tertawa dan berkata, Qin Fei Yang, Mogila, kamu tidak menyangka bahwa itu akan ditanam di tangan kita hari ini. Qin Fei Yang melirik sekumpulan jiwa yang mati seperti ular, menatap Wu Tianhao dan yang lainnya dengan muram, lalu bertanya, apakah kalian membawa jiwa-jiwa yang mati di Medan Perang Utara? Itu benar. Kemampuanmu benar-benar mengejutkan kami. Itu sebenarnya dapat membantu jiwa orang yang telah meninggal dan mendapatkan kembali kehidupan mereka. Awalnya, kami masih tidak mengerti mengapa orang-orang seperti Chu Yue, yang kekuatan dan tubuhnya begitu kuat, telah selamat dari malapetaka. Kami selalu berpikir bahwa mereka adalah bawahanmu. Wu Tianhao mencibir. Tercelah, tak tahu malu. Saya sebenarnya meminta bantuan jiwa yang sudah meninggal. Jika bukan karena jiwa-jiwa yang telah mati ini, kau tidak akan tahu berapa kali kau telah mati. Su Meyer mencibir. Ya, mereka memang hantu sebelumnya, tapi kenapa? Hindari saja kontrak pria itu. Bukankah kamu juga sama? Gunakan jiwa-jiwa yang mati di Medan Perang Utara untuk membunuh kita. Qin Fei yang mendengus dingin. Ya, jalannya selalu apa yang dipikirkan orang. Menggunakan jiwa-jiwa yang sudah mati ini untuk membunuhmu, di satu sisi, tidak melanggar kontrak tuanku, dan di sisi lain, itu dapat membunuhmu sekaligus, membunuh dua burung dengan satu batu. Tentu saja, jiwa-jiwa yang mati ini terlalu bodoh. Kami melakukan sedikit tipuan, tetapi mereka tertipu dan datang ke Medan Perang Selatan. Bai Yun Song tertawa. Menggunakan kami. Kecuali ular, Xia Xing Xing, jiwa-jiwa yang mati ini, baru sekarang mengerti. Itu benar. Aku memanfaatkanmu. Kalau tidak, bagaimana kita bisa membunuh Qin Fei Yang? Wu Tianhao menatap sekelompok jiwa yang mati dengan ekspresi mengejek. Kamu sedang mencari kematian. Sekelompok jiwa yang telah meninggal menjadi geram. Haha. Bukan kami yang mencari kematian, tapi kamu. Segera, kamu akan pergi ke neraka bersama Qin Fei Yang dan yang lainnya. Bunuh aku. Wu Tianhao menggeram. Kamu berani. Orang gila itu minum dengan dingin, dan pedang segala kejahatan pun lahir. Haha. Masih berpura-pura di sini. Kau pikir kami tidak melihatnya. Kekuatan jahatmu telah membantu jiwa-jiwa yang mati itu melewati Malapetaka, dan itu telah habis. Sekarang kau hanyalah cangkang yang kosong. Putus asa. Gemetar. Wu Tianhao tertawa terbahak-bahak. Ledakan. Makna tertinggi dan mendalam dari tiga hukum terkuat muncul di dunia, dengan niat membunuh melintas di matanya, menatap Qin Fei Yang dan orang gila itu, dan meraung, kita memenangkan pertempuran ini. Jatuh ke tanah disertai suara. Tiga hukum terkuat adalah yang tertinggi dan mendalam, dan mereka segera membunuh Qin Fei Yang dan yang lainnya. Dan pada saat yang sama, Bai Yun Song dan yang lainnya serta lebih dari 60 ribu pusat kekuatan nirwana juga melambaikan tangan mereka satu demi satu, dan ratusan ribu makna tertinggi segera berubah menjadi banjir, membunuh Qin Fei Yang dan yang lainnya. Berani menghitung kami. Sekelompok orang yang tidak tahu bagaimana hidup dan mati. Setelah membantai kalian, kami akan perlahan-lahan membersihkan Qin Fei Yang dan yang lainnya. Bunuh aku. Ular itu menggeram. Sekelompok jiwa mati berwarna emas di medan perang utara segera meletus dengan kekuatan yang mengerikan, bergulung-gulung bagai air pasang. Hanya kamu. Wu Tianhao penuh dengan penghinaan. Bagaimana jika Anda menambahkan kami? Orang gila itu tersenyum muram, dan kekuatan jahat dalam tubuhnya langsung tercurah keluar, mengalir ke pedang segala kejahatan. Dentang. Pedang segala kejahatan segera meletus dengan kekuatan yang mampu menghancurkan dunia. Suara mendesing. Dalam sekejap, orang gila itu memutar pedang segala kejahatan dan bergegas ke lautan bintang. Pada saat yang sama, Chu Yue dan yang lainnya, yang tampak berlumuran darah, juga menjadi hidup dalam sekejap. Singkirkan mereka bersama kami. Wu Ziyu menggeram. Cuda dan 3300 makhluk beraksi satu demi satu. Bagaimana situasinya? Wu Tianhao dan yang lainnya menatap orang gila itu, Chu Yue dan yang lainnya dengan heran. Permisi. Aku sudah melihat rencanamu. Jadi apa yang terjadi sebelumnya hanyalah ilusi. Qin Fei yang mencibir. Setan hati, serigala bermata putih, Qin Batian, Qin Ruo Shuang, Ji Shaolong muncul. Ledakan. Qin Fei yang, iblis hati, membuka keinginan ganda surga, dan dalam sekejap, dia juga memasuki galaksi selangkah demi selangkah. Qin Batian, White Eye Wolf, Qin Ruo Shuang, dan Ji Shaolong membantu Chu Yue dan yang lainnya untuk melawan ratusan ribu makna tertinggi tersebut. Apakah kamu sudah melihat rencana kita? Apakah semua yang sebelumnya hanyalah ilusi? Kelompok Wu Tianhao mendengarnya, dan mata mereka tiba-tiba bergetar. Saya pikir itu adalah rencana untuk membunuh pihak lain, tetapi saya tidak menyangka bahwa sekarang mereka malah jatuh ke dalam perangkap orang-orang ini. Meskipun efektivitas tempur Qin Fei yang dan yang lainnya masih jauh di belakang mereka, Anda harus tahu bahwa sekarang ada lebih dari 21 jiwa mati emas di Medan Perang Utara. 21 jiwa emas yang mati ini semuanya mampu menarik gunung dan sungai. Belum lagi. Dan pedang jahat orang gila. Meskipun pedang segala kejahatan milik orang gila saat ini tidak sebaik saat ia bertarung melawan Feng Sanyu, namun tetap saja cukup untuk membuat orang putus asa. Ayo. Ketika dia sadar kembali, Wu Tianhao langsung meraung. Pergi. Orang gila itu sudah membunuh mereka di depan mata mereka, dan segera mencibir dan berkata sambil mencibir, Pada saat ini, kami telah menunggu begitu lama, bagaimana kami bisa membiarkanmu melarikan diri lagi. Saat suara itu jatuh, pedang segala kejahatan keluar dari tangannya, berubah menjadi kejutan, dan membunuh sekelompok orang seperti kilat. Tidak. Semua orang di dunia besar Suan Huang penuh dengan keputus asaan. Kematian juga menarik mereka kembali. Tatapan gila terpancar di mata Bai Yun Song. Itu benar. Bahkan jika mereka mati, bunuh mereka semua. Ada juga sedikit kegilaan di wajah Sumeyer. Ledakan. Dengan munculnya sili berganti niat membunuh yang mengerikan, sili berganti niat membunuh pun muncul. Itulah niat membunuh dari penguasa dunia besar Suan Huang. Jumlahnya ada empat. Kamu tidak mati. Wajah orang gila itu berubah. Ini adalah pelanggaran terang-terangan terhadap kontrak pria tersebut. Momong-omong, kamu akan mati, dan kamu takut melanggar kontrak tuan. Pergi ke neraka bersama-sama. Wu Tianhao menyeringai. Empat pikiran pembunuh, membunuh pedang segala kejahatan dengan gila-gilaan. Dengan suara keras, pedang segala kejahatan hancur di tempat. Berlari. Qin Fei yang berteriak dengan marah. Qin Batian, Chu Yue dan yang lainnya dengan cepat menghentikan pertarungan, berbalik dan menyapu keluar dari lautan bintang tanpa menoleh ke belakang. Pada saat yang sama, orang gila itu pun berbalik dan lari dengan gila. Qin Fei mengangkat alisnya, segera berbalik, dan melarikan diri. Bagaimana situasinya? Sekelompok jiwa yang sudah mati, seperti ular, sedikit bingung. Mengapa niat membunuh yang begitu kuat tiba-tiba muncul? Belum berjalan. Xia Xing Xing kembali sadar, dan dengan suara gemuruh, sekelompok jiwa yang mati juga melarikan diri menuju pintu keluar Xing Hai. Mati. Wu Tianhao tertawa terbahak-bahak. Dan di saat berikutnya, aura mengerikan turun dari langit. Wu Tianhao langsung berteriak, tubuhnya hancur dalam kehampaan, dan jiwanya musnah. Mengikuti. Hal yang sama berlaku untuk Sumeyer, Bai Yun Song, dan lainnya. Dan. Bahkan lebih dari 60 ribu pusat kekuatan nirwana di belakang mereka hancur berkeping-keping oleh aura yang jatuh dari langit. Pada awalnya. Saat menandatangani kontrak pria itu, semua orang yang datang ke Medan Perang Tianyu diikut sertakan. Jadi. Bahkan saat itu, hanya Feng Sanyu dan Wu Tianhao yang menandatangani kontrak dengan Qin Fei Yang dan yang lainnya, tetapi sekarang yang lain akan tetap musnah oleh nafas itu. Darah mewarnai langit menjadi merah dan mewarnai lautan bintang. Di bawahnya, laut yang awalnya biru dengan cepat berubah menjadi merah darah. Inikah nasib pelanggaran kontrak tuan? Qin Fei Yang dan orang gila itu menoleh untuk melihat pemandangan ini, wajah mereka penuh dengan kengerian. Untung. Sekarang bukan berarti mereka melanggar kontrak tuan, atau merekalah yang akan hancur dan hancur. Mengerikan. Dan ini juga pertama kalinya mereka menyaksikan nasib pelanggaran kontrak. Tidak heran. Wu Ziyu, Wu Qingxian, enam raja besar, dan delapan raja binatang besar, setelah menandatangani kontrak tuan pelayan dengan mereka, tidak berani membuat kesalahan sama sekali. Dengan akhir yang mengerikan seperti itu, siapa yang berani menyinggung? Sekalipun kami mati, kamu juga akan mati. Dengan raungan kebencian terakhir, sisa-sisa Wu Tianhao dan yang lainnya langsung dimusnahkan oleh aura mengerikan itu. 4.977 Walaupun Wu Tianhao dan yang lainnya telah tewas, empat pikiran membunuh masih ada, dan dengan gila-gilaan membunuh Qin Fei Yang dan yang lainnya. Napas yang mengerikan, menyesatkan. Cepat! Singkirkan niat membunuh kami. Orang gila itu berteriak. Mereka juga menyimpan lima pikiran membunuh naga es untuk mencegah perubahan mendadak seperti itu. Lima pikiran membunuh lebih dari cukup untuk menghadapi empat pikiran membunuh. Dan kelima pikiran membunuh ini sekarang ada di tangan Qin Fei Yang. Namun, Qin Fei Yang tidak segera mengeluarkan niat membunuhnya. Dia merasakan perubahan pada kontrak pria itu di tubuhnya. Kontrak seorang pria sejati akan hilang dengan meninggalnya pihak lainnya. Karena di awal ketika menekan kontrak genleman itu, mereka memberikan batasan waktu, yakni dengan syarat salah satu pihak menang. Dan sekarang, hancurnya seluruh pasukan rakyat dunia besar Suan Huang berarti mereka telah menang. Setelah menang, kontrak pria itu akan hilang dengan sendirinya. Jika dia juga menggunakan niat membunuh naga es sebelum kontrak pria itu menghilang, dia mungkin juga akan dilenyapkan oleh kekuatan itu. Jadi, dia tidak berani main-main. Anda harus menunggu kontrak pria itu menghilang sebelum Anda dapat menggunakan niat membunuh naga es. Lagi, dia bisa mati, tapi orang-orang di sekitarnya tidak. Makhluk-makhluk di dunia Suan Wu tidak bisa mati karena dia sudah terlambat, sudah terlalu cepat. Qin Fei Yang dan yang lainnya telah melarikan diri dari Sing Hai, tetapi keempat pikiran pembunuh masih mengejar. Melihat keempat pikiran membunuh itu hendak membunuh Sing Hai, Chu Yue dan yang lainnya berubah menjadi abu, dan sekelompok jiwa yang mati seperti ular juga putus asa. Pada saat ini, mata Qin Fei Yang berbinar. Dia merasakan kontrak pria itu telah hilang, dan buru-buru melihat ke orang gila di sampingnya dan bertanya, apakah kontrak pria di tubuhmu telah hilang? Orang gila itu tertegun, merasakannya dengan saksama, mengangguk dan berkata, itu menghilang. Itu bagus. Qin Fei Yang mengangguk. Tanpa ragu-ragu. Keempat pikiran pembunuh itu keluar dengan deras dari tubuhnya, meledak dengan kekuatan penghancur dunia, dan bertemu dengan pikiran pembunuh yang menguasai keempat dunia kuning dan misterius. Gambar kehancuran yang lain. Tetapi Chu Yue dan yang lainnya sudah terbiasa dengan hal itu. Karena, gambar yang lebih mengerikan dari ini, mereka semua sudah melihatnya. Tetapi sekumpulan arwah ular yang telah mati, menyaksikan kejadian ini, api jiwanya terus bergetar, yang disebabkan oleh rasa takut. Benar-benar tidak menyangka bahwa manusia ini memiliki kemampuan yang begitu mengerikan. Jika sebelumnya, orang-orang ini mengeluarkan niat membunuh, jadi apakah mereka masih punya cara untuk hidup? Hanya ada pembunuhan kedua. Sungguh menakjubkan. Akhirnya, delapan pikiran membunuh, diok dan batu semuanya terbakar. Fluktuasi yang mengerikan, berjatuhan di atas lautan bintang. Sudah berakhir. Orang gila itu berdiri di puncak sebuah gunung raksasa di kejauhan, memandangi lautan bintang, dan bergumam. Ya, berakhir. Qin Fei Yang mengangguk. Qin Batian, Qin Ruo Shuang, Heart Demon, dan Ji Shaolong saling berpandangan, tatapan mereka penuh perasaan. Pertarungan ini sungguh panjang dan keras, tetapi untungnya mereka semua selamat. Dan memenangkan pertempuran. Senang rasanya mengakhirinya. Chu Yue dan yang lainnya juga menghela nafas panjang, dan senyum muncul di wajah mereka. Bagi mereka, itu juga melegakan. Karena keberadaan orang-orang di dunia besar Suan Huang tidak hanya menjadi ancaman bagi Qin Fei Yang dan yang lainnya, tetapi juga ancaman bagi medan perang Tianyu mereka. Jika dalam pertempuran ini, Wu Tian Hao dan yang lainnya menang. Orang-orang seperti Wu Tian Hao tidak akan pernah membiarkan mereka pergi setelah kejadian itu. Apa yang disebut perhitungan pasca musim gugur adalah seperti itu. Paling kritis. Benua Tianyu telah hancur sedemikian rupa sehingga gunung-gunung dan sungai-sungai hancur, tidak ada rumput yang tumbuh, dan tidak dapat dihancurkan lagi. Pergi. Xia Xing Xing dan Wei Heng menatap Qin Fei Yang dan orang gila itu, api jiwa mereka sedikit berdenyut, dan tiba-tiba berteriak, mereka segera berbalik dan melarikan diri. Ular itu sadar kembali, tetapi juga lari dengan liar. Mereka masih berpikir sebelumnya, setelah membunuh Wu Tian Hao dan yang lainnya, mereka akan perlahan-lahan membersihkan Qin Fei Yang dan yang lainnya. Tetapi sekarang, melihat kekuatan niat membunuh naga es, pikiran-pikiran yang tidak realistis dalam benaknya langsung musnah, dan sekarang yang ada hanya satu pikiran, melarikan diri. Manusia ini tidak dapat diprovokasi. Kemana harus pergi? Feng yang berteriak. Chu Yue dan yang lainnya terkejut, dan mereka semua kembali sadar, dan mereka semua menuju ke arah sekelompok jiwa yang mati. Datang ke Medan Perang Selatan dan masih ingin pergi. Impikan. Berhentilah melakukan perjuangan yang tidak perlu. Qin Fei Yang melambaikan tangannya, dan pikiran membunuh yang tersisa keluar, dan aura pembunuh yang mengerikan membanjiri langit dan menyelimuti sekelompok jiwa yang mati. Untuk sesaat, ular dan jiwa-jiwa mati lainnya merasakan nafas kematian, berhenti dengan cepat, dan menatap niat membunuh naga es dengan gemetar. Tepat pada saat ini, Chu Yue dan yang lainnya melangkah maju dan mengepung mereka. Ada rasa dingin yang menusuk di matanya. Semoga beruntung. Mereka hanya memiliki empat pikiran membunuh. Orang gila itu melirik jiwa-jiwa yang mati seperti ular, lalu berbalik menatap Qin Fei Yang, dan tersenyum. Ya, Qin Fei Yang mengangguk. Inilah krisis yang awalnya dia bicarakan kepada orang gila. Tidak peduli siapapun orangnya, sebelum mati, ia pasti akan bertarung sampai mati. Jadi, dia telah menduga perilaku Wu Tian Hao dan yang lainnya sebelum mereka meninggal. Tapi dia bertaruh lagi. Bertaruh pada berapa banyak pikiran membunuh yang ada di tangan Wu Tian Hao dan lainnya. Jika jumlahnya lebih banyak dari mereka, maka sekalipun Wu Tian Hao dan yang lainnya terbunuh, mereka akan lebih beruntung daripada yang lain. Namun jika kurang dari mereka, merekalah pemenang sesungguhnya dalam pertempuran itu. Dan, ada krisis lain. Itulah jiwa ular yang telah mati. Jika Wu Tian Hao dan yang lainnya sama dengan niat membunuh di tangan mereka, maka pada akhirnya, mereka akan lebih beruntung daripada yang lain. Karena, jika mereka memiliki jumlah pikiran membunuh yang sama, karena mereka telah menang melawan Wu Tian Hao dan yang lainnya, mereka harus menghadapi jiwa ular yang kuat. Tanpa niat membunuh, tanpa pedang segala kejahatan, dengan kekuatan mereka, juga sangat sulit untuk mengalahkan jiwa-jiwa yang mati seperti ular. Tentu saja seseorang akan berkata, apakah ada jiwa lain? Ada ratusan ribu jiwa yang mati namun belum terlahir kembali. Dengan begitu banyak jiwa yang mati, bersama dengan Cuyue dan yang lainnya, bisakah mereka mengalahkan ular-ular itu? Kena, tentu. Tetapi, ada suatu premis. Maksudnya, ratusan ribu jiwa yang telah meninggal itu dapat datang kembali pada waktunya. Namun, itu sama sekali tidak mungkin. Karena ratusan ribu jiwa yang mati berkumpul di kejauhan. Ketika mereka datang, Qin Fei Yang dan lainnya sudah mati. Sebab, kekuatan bertarung 21 jiwa ular emas yang mati sudah cukup untuk segera mengakhiri pertempuran. Tetapi sekarang, tidak satupun krisis ini terjadi. Masih beruntung. Dan pada saat ini, ia juga dapat menaklukkan sekelompok jiwa yang mati. Untuk mengetahui. Baik itu dinasti Xia, dinasti Wu, atau tiga ras utama di Medan Perang Utara, ada banyak harta karun, dan mendapatkan harta karun ini pasti akan meningkatkan kekuatan dunia Xuan Wu dengan pesat. Menyerah atau mati, itu pilihanmu. Qin Fei Yang mendarat di sisi berlawanan dari sekelompok jiwa yang mati dalam satu langkah, dan tersenyum ringan. Senyuman ini, di mata sekumpulan jiwa yang telah meninggal, bagaikan iblis yang sedang tersenyum, meski tak dapat menahan rasa gelisah. Anda tidak punya pilihan. Wu Ziyu melirik niat membunuh di depan Qin Fei Yang, menatap sekelompok jiwa yang mati dan mencibir. Tidak bisakah kau menyerah? Kami meninggalkan Medan Perang Selatan dan bersumpah bahwa kami tidak akan pernah melangkah ke Medan Perang Selatan lagi. Ular itu bertanya dengan gugup. Sebagai satu-satunya raja dari tiga ras utama, akan menjadi siksaan jika membiarkannya tunduk pada manusia, dan dia akan benar-benar kehilangan harga dirinya. Tidak bisa. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya. Siapa yang membuatmu begitu bodoh hingga diperalat oleh Wu Tianhao dan yang lainnya untuk mengambil inisiatif datang ke Medan Perang Selatan untuk mati? Si gila jie tertawa. Ku dengar sekelompok jiwa yang telah meninggal sangat menyesal. Tentu saja. Bahkan jika kamu tidak datang ke Medan Perang Selatan, kami akan pergi ke Medan Perang Utara untuk menemukanmu cepat atau lambat. Jadi, apapun yang terjadi, Anda tidak akan luput dari bencana. Orang gila itu menyeringai. Ayo cepat. Jangan habisi kesabaran kami. Cahaya dingin melintas di mata Wu Qing Shan. Sekelompok jiwa yang mati gemetar, dan akhirnya menundukkan kepala dan berkata dengan hormat, kami menyerah. Itu benar. Kepatuhan kepada kami, bagimu, adalah sebuah keberuntungan. Karena hanya kami yang dapat membantu Anda mengatasi musibah dan memberi Anda kesempatan hidup baru. Orang gila itu tertawa. Mendengar. Sekelompok jiwa yang telah mati bergetar hebat. Bantu mereka bertahan hidup dari musibah dan dapatkan kehidupan baru, benarkah? Jika ada hal baik seperti itu, mengapa harus menyerah? Segera. Kontraktuan pelayan telah selesai. Saat ini, Chuyue, Wu Ziyu dan yang lainnya memandang Kinfei Yang. Tiga kekuatan utama di Medan Perang Selatan dan tiga kekuatan utama di Medan Perang Utara kini telah menyerah kepada orang ini. Pada dasarnya, orang ini telah menguasai nasib seluruh Medan Perang Tianyu. Sekarang. Dia adalah raja dunia yang tak terbantahkan. Adapun Chuyue, Feng Yang, dan Chuda, meskipun mereka tidak menandatangani kontraktuan pelayan, mereka tidak berani bersikap lancang. Belum lagi niat membunuh di tangan Kinfei Yang, Wu Qingshan dan lainnya yang dikendalikan oleh Kinfei Yang sudah cukup untuk menghancurkan dinasti Chu mereka dalam hitungan menit. Kuncinya adalah. Mereka juga membutuhkan pil obat di tangan Kinfei Yang, dan mereka membutuhkan orang gila untuk membantu mereka bertahan hidup dari malapetaka. Saat yang sama. Suatu tempat yang kosong. Menelan binatang buas itu, naga es itu berdiri, menatap penguasa dunia besar Suan Huang yang duduk di seberangnya, dan tersenyum penuh kemenangan, kami mengatakan bahwa Wu Tianhao dan yang lainnya tidak dapat mengubah kekalahan menjadi kemenangan, percayalah sekarang, bangunlah, dan penuhi janjimu. Sang penguasa dunia agung Suan Huang menangkupkan kedua tangannya, sambil mengeluarkan suara berderak. Bagaimana? Tidak berdamai. Memang benar, jelas bahwa Wu Tianhao dan yang lainnya dapat menghancurkan Kinfei Yang dan yang lainnya, tidak peduli dalam hal jumlah atau kekuatan tempur, tetapi pada akhirnya mereka menghadapi Kinfei Yang dan yang lainnya, tetapi mereka telah menderita kekalahan berulang kali. Jika aku jadi dia, aku akan mencari lubang di tanah untuk masuk, agar tidak kehilangan muka. Naga es itu mengejek dengan liar. Sungguh menghangatkan hati. Orang-orang kecil ini juga sangat baik, dan mereka tidak mempermalukan alam Tianyun. Penguasa dunia besar Suan Huang menatap mereka dengan muram, lalu bangkit dan berkata, jangan terlalu senang, ini hanya makanan pembuka sebelum perang. Cepat atau lambat, dunia besar Suan Huang ku akan melunasi utangnya. Bagus, bagus. Kami menantikannya. Binatang pemakan itu menyeringai. Wajah marah. Jika Kinfei Yang dan yang lainnya ada di sini, melihat wajah binatang yang menelan itu, mereka pasti ingin menghajarnya. Berhenti bicara omong kosong, cepatlah pergi. Kamu tidak bisa lari. Naga es tertawa. Panggilan. Master dunia besar Suan Huang menarik nafas dalam-dalam, melangkah keluar, lalu menghilang tanpa jejak dalam sekejap. Binatang menelan dan naga es saling berpandangan, menyingkirkan meja kopi dan perlengkapan teh, lalu langsung menghilang. Semuanya berkultifasilah terlebih dahulu. Tunggu kakak senior, untuk menyerap cukup kekuatan jahat, kita akan memecahkan masalah badai berdarah. Puncak gunung. Kinfei Yang memandang semua orang dan tersenyum. Oke. Mendengar bahwa mereka akhirnya akan memecahkan masalah badai berwarna darah, Cuyue dan yang lainnya langsung dipenuhi dengan antisipasi. Tapi saat ini. Ledakan. Tiga aura mengerikan turun dan menekan surga. Di bawah ketiga aura ini, semua orang tidak bisa menahan gemetar, sekecil semut. 4.978 Naga es, telan binatang itu. Kinfei Yang, si gila, serigala bermata putih, mengangkat alisnya, dan mendongak. Ketika dia melihat sosok hitam yang berdiri di samping naga es dan binatang buas yang menelan, ada sedikit keterkejutan di matanya. Siapa orang ini? Napas yang dikeluarkan mirip dengan naga es dan binatang menelan. Apakah itu? Mengikuti. Sebuah pikiran buruk muncul di benak mereka berdua. Penguasa dunia besar Suan Huang. Pada saat yang sama, Chuyue dan yang lainnya, jiwa-jiwa yang mati seperti ular, juga sangat terkejut. Terutama sekelompok jiwa yang sudah mati seperti ular. Sebab, mereka semua baru pertama kali bersentuhan dengan naga es dan binatang pemakan bangkai. Tidak peduli siapapun orangnya, nafas yang keluar dari seluruh tubuh membuat mereka putus asa. Bagi Chuyue dan yang lainnya, ini adalah pertama kalinya mereka menyaksikan binatang menelan dan naga es dengan mata kepala mereka sendiri. Karena terakhir kali naga es dan binatang pemakan muncul, mereka sedang bertarung melawan Wu Tianhao dan yang lainnya di Singhai, dan hanya putri Duyung dan jiwa-jiwa mati ungu lainnya yang melihatnya dengan mata kepala mereka sendiri. Kalian datang tepat waktu. Kalian muncul tepat setelah pertempuran. Apakah kalian akan mengirim kami kembali ke alam Tianyun? Si gila Jiei tertawa. Tianyun ji tidak terburu-buru untuk kembali. Binglong melambaikan tangannya, melirik ke arah penguasa dunia besar Suan Huang, dan bermain dengan seleranya, biarkan penguasa dunia besar Suan Huang memberimu hadiah terlebih dahulu. Dia benar-benar penguasa dunia besar Suan Huang. Qin Fei yang dan yang lainnya membeku dalam hati mereka. Ini adalah pusat kekuatan di alam keabadian. Keberadaan yang tak terkalahkan. Hadiah. Mungkinkah itu benih dunia itu? Ji Shaolong curiga. Tentu saja. Ini kesepakatan kita. Jika alam Tianyun kita kalah, maka kita akan memberikan Wu Tianhao benih dunia. Dan jika dunia besar Suan Huang kalah, dia akan menjadi benih salah satu duniamu. Secara keseluruhan, kami telah meraih dua gelar dunia. Kerajaan para dewa, benih dunia. Naga S tertawa. Ketika orang gila itu mendengarnya, dia memamerkan giginya dan berkata, meskipun kamu sangat menyebalkan, ini kedengarannya sangat nyaman. Binglong memutar matanya, menatap penguasa dunia besar Suan Huang, dan berkata, cepatlah, jangan buang-buang waktu semua orang. Penguasa dunia besar Suan Huang melirik naga S itu, dan dengan lambayan tangannya, sebuah tombak berbentuk berlian muncul, memancarkan cahaya ilahi warna-warni yang menyelaukan. Jantung sumber. Mata Qin Fei yang berbinar. Dan pada saat ini, Chu Yue dan yang lainnya semuanya memicu badai di hati mereka. Tanpa diduga, taruhan orang-orang ini begitu besar. Sebenarnya menggunakan benih dunia sebagai taruhan. Benih dunia, setelah tumbuh, adalah dunia yang benar-benar baru. Dan pemiliknya adalah penguasa dunia ini. Baik dunia maupun benih-benih dunia, bagi mereka, itu adalah keberadaan yang tak terjangkau. Naga S dan binatang penelan menatap jantung asal. Jantung asal ini sangat kecil, sebesar ibu jari, dan auranya sangat lemah. Dibandingkan dengan dunia Suan Wu asli, ia berkali-kali lebih lemah. Setelah memeriksa sedikit, keduanya tidak menemukan kontrak apapun di hati sumbernya, jadi mereka memandang Qin Fei yang dan berkata dengan ringan, tidak masalah, kamu dapat menerimanya dengan yakin. Keduanya saling memandang dengan penuh harap. Penguasa dunia besar Suan Huang melambaikan tangannya lagi, dan kekuatan sumbernya segera berubah menjadi aliran cahaya, dan terbang menuju Qin Fei yang dan mereka berdua. Qin Fei yang mengulurkan tangannya, meraih inti sumbernya, dengan hati-hati merasakannya sejenak, dan mengerutkan kening tidak merasakan keberadaan jiwa sumbernya. Iya, orang gila itu dan yang lainnya pun segera menemok ke jantung sumbernya. Binglong menjelaskan, ini adalah dunia yang baru lahir, jadi jiwa sumbernya belum dikandung. Begitulah adanya. Sekelompok orang tiba-tiba mengangguk. Mengikuti. Serigala bermata putih, orang gila, dan Ji Saolong memiliki kecemerlangan yang tak dapat dijelaskan di mata mereka. Serigala bermata putih dan orang gila pasti patah hati. Karena Qin Fei yang dan Xin Mo sudah memiliki dunia dan menjadi penguasa dunia, dan sebagai saudara kandung Qin Fei yang dan Xin Mo yang hidup dan mati, apakah terlalu memalukan jika mereka tidak memiliki dunia? Kita tidak bisa menahan Qin Fei yang dan iblis. Adapun Ji Saolong, tentu saja dia tidak perlu mengatakan apa-apa lagi. Aku hanya menginginkannya di hatiku. Adapun Qin Batian dan Qin Ruo Shuang, mereka sangat tenang. Tampaknya dia tidak memasukkannya ke hati. Benih-benih dunia ini, kamu sendiri yang mengaturnya. Namun, itu harus diberikan kepada orang yang memiliki penghargaan terbesar, bukan? Binglong menatap Qin Fei yang dengan penuh arti. Orang yang memiliki kredibilitas paling tinggi. Qin Fei yang bergumam. Apakah ini merujuk pada Long Chen dan Long Qin? Sungguh. Pada awalnya, Wu Tianhao dan yang lainnya secara langsung mengeluarkan lebih dari 100 ribu master killing intent. Jika Long Chen dan Long Qin tidak muncul, tidak ada satupun dari mereka yang akan selamat. Dengan kata lain, Long Chen dan Long Qin menyelamatkan semua orang. Meskipun kedua saudara laki-laki dan perempuan itu terlibat dalam pertempuran berikutnya, tak seorang pun dapat menyangkal penghargaan tersebut. Sepertinya naga es ini juga sangat egois. Transmisi suara serigala bermata putih. Siapa yang tidak ingin anak-anaknya menjadi baik? Sifat manusia. Qin Fei yang tersenyum ringan. Tapi sejujurnya, dia sebenarnya ingin memberikan benih dunia ini kepada orang gila. Bukan karena orang gila itu saudaranya, tetapi karena orang gila memang pantas mendapat banyak penghargaan. Kalau bukan karena pedangnya yang penuh kejahatan, semua orang akan musnah. Di samping itu, orang gila itu begitu kuat sehingga dia sepenuhnya layak menjadi penguasa dunia. Dentang. Pada saat itu, dengan suara keras, sebuah portal muncul di langit. Inilah naga es yang terbuka. Qin Fei yang dan yang lainnya menatap portal. Dari portal itu, mereka merasakan aura yang familiar. Itulah nafas kerajaan Allah. Ayo kembali. Binglong berkata dengan ringan, beristirahatlah dengan baik dan sambut babak pertempuran berikutnya. Babak selanjutnya. Qin Fei yang dan yang lainnya saling memandang. Babak pertempuran berikutnya seharusnya berupa tabrakan langsung dengan dunia besar Suan Huang. Namun pada saat yang sama. Chu Yue dan yang lainnya semuanya terburu-buru. Apakah ini hilang? Khususnya, sekelompok jiwa yang telah mati seperti ular tersebut belum membantu mereka bertahan hidup dari musibah dan mendapatkan kembali kehidupan baru mereka. Melihatmu seperti ini, kamu belum berencana untuk pergi. Binglong memandang Qin Fei yang dan yang lainnya dan bertanya. Qin Fei yang melirik jiwa-jiwa yang sekarat dengan penuh kerinduan, lalu menatap Chu Yue dan yang lainnya dengan ekspresi rendah. Dia merenung sejenak, lalu menatap Binglong dan berkata, kita masih punya beberapa hal yang harus dilakukan, atau akan memakan waktu cukup lama. Kamu telah berbuat cukup banyak untuk medan perang Tianyu. Adapun sumber badai berwarna darah, dengan kemampuanmu saat ini, mustahil untuk menghancurkannya. Naga Es menggelengkan kepalanya. Bagaimana Anda tahu jika Anda tidak mencobanya? Orang gila itu bersenandung. Binglong mendengar ini, sedikit mengernyit, dan menoleh menatap binatang yang tengah menelan itu. Binatang pemakan bangkai itu ragu sejenak, lalu mengangguk. Baris. Kalau begitu, cobalah perlahan. Aku akan memberimu portal ini. Saat kau ingin pergi, bukalah sendiri. Binglong melambaikan tangannya, portal berubah menjadi tamparan, dan terbang menunjukin Fei yang dan yang lainnya. Saya bisa pergi sekarang. Pada saat ini, penguasa dunia besar Suan Huang memandang naga Es dan binatang pemakan bangkai, lalu berkata dengan nada serius. Apa? Apakah kami menghentikanmu? Jika kamu ingin pergi, kami tidak bisa menghentikannya. Jangan lupakan perjanjian kedua kita. Naga Es itu tertawa bercanda. Hem. Penguasa dunia besar Suan Huang mendengus dingin, melangkah keluar, lalu menghilang tanpa jejak dalam sekejap. Kepergian sang guru membuat Kinfei Yang dan yang lainnya merasa lega. Meskipun naga Es dan binatang pemakan juga memiliki kekuatan yang sama kuatnya, karena mereka tahu bahwa mereka tidak jahat sekarang, Kinfei Yang dan yang lainnya tidak memiliki tekanan saat menghadapi mereka. Namun penguasa dunia besar Suan Huang berbeda. Itu musuh mereka. Menghadapi musuh seperti itu, siapa yang bisa tenang? Suara mendesing. Portal terbang ke sekelompok orang. Orang gila itu meraih portal dan memandanginya dengan rasa ingin tahu. Tapi sekarang, krisis yang fatal sedang datang. Kelompok Kinfei Yang tiba-tiba jatuh ke jurang neraka. Tidak bagus. Kinfei Yang, mundur. Binglong tiba-tiba melihat ke belakang Kinfei Yang dan meraung. Binatang yang menelan itu pun tiba-tiba berubah warna. Dan, keduanya segera menyapu ke arah Kinfei Yang. Karena tepat di belakang Kinfei Yang, sosok hitam tiba-tiba muncul. Sosok ini adalah penguasa dunia besar Suan Huang. Kamu adalah ancaman terbesar, jadi kamu harus dibunuh. Hanya mendengarkan master dunia besar Suan Huang mengeluarkan seringai mengerikan, kekuatan hukum kematian yang mengerikan, melonjak ke arah Kinfei Yang. Saat ini, Kinfei Yang merasakan krisis yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kematian sudah dekat. Tanpa berpikir. Dia melangkah maju. Tapi pada saat yang sama. Sebuah napas menyelimuti, dan dia terpenjara dengan kuat. Ini membuatnya makin putus asa. Pembunuhan. Orang bila itu menggeram cemas. Ada juga niat membunuh naga es di tangan Kinfei Yang. Pikiran Kinfei Yang bergerak, dan pikiran membunuh pun muncul. Tetapi. Di hadapan dewa yang didominasi oleh dunia besar Suan Huang, bahkan niat membunuh naga es pun rentan dan hancur seketika. Hidupku sudah berakhir. Ini adalah pikiran terakhir Kinfei Yang. Ledakan. Kekuatan hukum kematian melonjak dan dagingnya hancur di tempat. Selamatkan dunia Suan Wu. Jiwa Kinfei Yang meraung, dan pada saat yang sama, dia dengan tegas membatalkan semua kontraktuan pelayan. Momen berikutnya. Bahkan jiwa keilahiannya pun musnah di tempat. Kinzi kecil. Kin tua. Terbang. Serigala bermata putih yang gila, Kin batian, iblis hati, Kinruo Shuang meraung, kelelahan. Pada saat yang sama, binatang menelan dan naga es pun ikut geram. Naga es itu bergegas turun dan segera melindungi dunia Suan Wu yang terekspos. Binatang menelan itu membunuh penguasa dunia besar Suan Huang, tetapi pada saat yang sama, penguasa dunia besar Suan Huang tertawa dan menghilang seketika. Dan dunia Suan Wu. Sekarang. Di negeri iblis, hampir semua orang meninggalkan adat istiadat dan berkumpul di sini. Karena saat dia bertarung dengan Wu Tian Hao dan yang lainnya, dia mungkin membutuhkan bantuan mereka, jadi dia bersiaga di tanah iblis. Awalnya mereka sangat senang bisa mengalahkan Wu Tian Hao dan yang lainnya, serta menyerahkan jiwa-jiwa yang mati seperti ular tersebut. Namun, tidak pernah terlintas dalam pikiranku bahwa kecelakaan ini terulang lagi. Tuan dari dunia besar Suan Huang benar-benar menyerang seorang junior. Teratai api. Putri Duyung pun tersadar kembali dan buru-buru menatap bunga teratai api di sebelahnya. Huo Lian terkejut, dan segera membawa semua orang dan muncul di luar. Penerbangan. Jawab aku. Katakan padaku, kau tidak mati. Putri Duyung berlari ke posisi Qin Fei Yang dan melirik kehampaan, matanya penuh kepanikan dan kecemasan. 4.979. Namun, tidak peduli bagaimana Putri Duyung berteriak, suara Qin Fei Yang tidak terdengar di dunia ini. Tampaknya dia benar-benar terjatuh. Tidak akan. Saya tidak percaya. Serigala bermata putih itu menggelengkan kepalanya, ekspresinya hampir gila. Ledakan. Pikiran ilahi menyelimuti segala arah. Dia ingin menemukan sisa jiwa Qin Fei Yang, atau menemukan setetes darah. Tetapi, dicari kemana-mana, tapi tak ditemukan sisa-sisanya. Belum lagi sisa jiwa dan darah, sehelai rambut pun tidak ditemukan. Apakah benar-benar mati? Serigala bermata putih bergumam. Hasil ini tidak dapat diterima olehnya. Bukan hanya serigala bermata putih yang tidak dapat menerimanya, tetapi juga orang gila, Huo Lian, Lu Zheng Yang, Xin Mo, Qin Batian, Huo Lian dan lainnya. Bahkan Mutian Yang dan Mu Qing tampak sangat cemas saat ini. Meskipun mereka berjuang berdampingan saat ini, mereka tidak melupakan dendam masa lalu mereka. Meski aku tak ingin menekuninya lagi, tetapi selalu ada kekosongan dalam hatiku. Namun saat ini, melihat Qin Fei Yang mungkin jatuh, keduanya merasakan kesedihan yang tak terselubung di hati mereka. Tidak percaya dengan pemandangan ini. Siapa Qin Fei Yang? Itulah penguasa dunia Xuan Wu, penyelamat Dakin, benua yang terlupakan, dunia awan surgawi, dunia kuno, dan Hades. Banyak sekali makhluk yang menyembahnya sebagai dewa. Dan dia sendiri adalah seorang pria yang penuh keajaiban. Tidak. Ini adalah pencipta. Bagaimana orang seperti itu bisa mati? Lagipula, di masa lalu, setelah begitu banyak krisis dan risiko, saya dapat melaluinya satu per satu. Bagaimanapun, semua orang yang hadir tidak mau mempercayai kematian Qin Fei Yang. Serigala bermata putih itu berlari di depan naga es dan binatang pemakan bangkai, lalu meraung, kalian berdua, pikirkanlah suatu cara. Naga es dan binatang pemakan saling berpandangan, lalu segera melepaskan pikiran spiritual mereka untuk mencari di dunia ini. Bukankah kau yang terkuat di alam abadi? Bukankah kamu berteman dengan dewa pencipta? Aku pikir, kau pasti punya cara untuk menyelamatkan si Zun, kan? Aku mohon, selamatkan si Zun. Aku akan bersujud padamu dan menjadi sapi dan kuda untukmu. Wang Xiao Ji melangkah maju dan berlutut tepat di depan binatang pemakan bangkai dan naga es itu, wajahnya penuh permohonan. Tangan Qin Chen juga tergenggam erat. Waktu berlalu dengan tenang. Mata semua orang tertuju pada naga es dan binatang pemakan. Karena sekarang, naga es dan binatang pemakan adalah satu-satunya harapan mereka. Dia juga satu-satunya yang bisa menyelamatkan Qin Fei Yang. Setelah waktu yang lama, binatang pemakan serangga dan naga es menarik kembali pandangannya, menggelengkan kepala dan berkata, dia benar-benar mati. Ledakan. Sekelompok orang tiba-tiba merasa seperti disambar petir, wajah mereka menjadi pucat. Terutama sang putri Duyung, lumpuh di tanah, wajahnya pucat pasi, seluruh tubuhnya penuh keputus asaan. Bahkan binatang menelan dan naga es pun berkata demikian, itu sama saja dengan mengumumumkan hukuman mati. kakak ipar. Huo Lian bergegas maju dan memeluk putri Duyung, air mata di matanya tidak bisa berhenti jatuh. Saya tidak percaya. Saya benar-benar tidak percaya kalau dia masih hidup. Putri Duyung bergumam. Baginya, itu datang terlalu tiba-tiba dan dia sama sekali tidak siap. Sama. Baginya, Qin Fei Yang adalah segalanya baginya. Jika Qin Fei Yang pergi, hidupnya tidak akan berarti. Aku juga tidak percaya. Tetapi, Huo Lian menundukkan kepalanya dan menangis. Bahkan binatang menelan dan naga es berkata dia sudah mati, bagaimana mungkin ada kebetulan? Tidak. Serigala bermata putih itu meraung keras, kelelahan, mencengkeram naga es dan binatang pemakan bangkai, lalu meraung, ini semua salahmu, kenapa kau membawa penguasa dunia besar Suan Huang? Itu benar. Kau benar-benar bisa, biarkan penguasa dunia besar Suan Huang memberimu benih-benih dunia, dan kemudian serahkan semuanya kepada kami. Lagipula, siapakah kamu? Kalian menelan binatang buas, melainkan naga es. Bukankah kamu sangat pandai menggertak kami? Mengapa sekarang, bahkan Lao Qin tidak bisa mempertahankannya? Apalagi yang kamu gunakan. Orang gila itu pun meraung. Mendengar tuduhan keduanya, Tian Tian Bis dan Bing Long mengangkat alis mereka, tampak tidak senang, tetapi mereka tidak menyerang. Karena tidak peduli siapa mereka, pada saat ini, mereka dapat memahami perasaan mereka. Serigala bermata putih, orang gila, mereka adalah orang-orang yang menemani Qin Fei yang sampai ke tempatnya saat ini. Sekarang Qin Fei yang tiba-tiba jatuh, bagi mereka, langit pasti runtuh. Ayah, apakah sungguh tidak ada jalan? Long Chen menatap naga es dan bertanya. Tidak. Naga es menggelengkan kepalanya. Semua orang sudah mati, apalagi yang bisa kulakukan. Jika. Jika ada jejak jiwa. Tidak. Walau ada setetes darah dan sehelai rambut pun masih bisa diselamatkan. Tapi sekarang sudah tidak ada yang tersisa, bagaimana caranya menyelamatkan. Bajingan. Serigala bermata putih melolong. Kesedihan dan kemarahan yang mengerikan membumbung tinggi ke angkasa. Melihat serigala bermata putih yang hampir gila, melihat putri duyung yang putus asa dan tak berdaya, melihat orang gila dan yang lainnya dengan ekspresi sedih, mengepalkan tangannya, menundukkan kepala dan terdiam, belum lagi Long Chen dan teman-teman dekat ini, bahkan orang luar seperti Cu Yue, tidak dapat menahan kesedihan datang dari hati. Mengapa demikian? Dia sudah berbuat begitu banyak dan membayar begitu banyak untuk orang-orang di dunia ini, mengapa Tuhan tidak mengasihaninya? Qin Ruo Shuang bergumam dan melirik ke tempat Qin Fei Yang terjatuh, hatinya sakit seperti ditusup pisau. Hai! Ji Shaolong dan Ji Shaoyi saling berpandangan, menggelengkan kepala dan mendesah. Mereka tidak mempunyai perasaan yang baik terhadap Qin Fei Yang, bahkan ada rasa kesal dalam hati. Tetapi, bagaimanapun, Qin Fei Yang juga merupakan keturunan klan Zijin Senlong mereka. Dan, apa yang telah dilakukan Qin Fei Yang bagi rakyat jelata di dunia selama bertahun-tahun sudah jelas bagi semua orang. Siapa saja bisa mati, kecuali dia. Tidak adil baginya untuk membiarkannya mati. Terima kenyataan. Dan pihak yang ingin Anda salahkan bukanlah kami. Meskipun kami telah menargetkanmu berkali-kali, kami tidak benar-benar merenggut nyawamu. Ngomong-ngomong, kamu juga harus berterima kasih kepada kami. Jika kami tidak memaksamu, bagaimana kamu bisa tumbuh begitu cepat? Apakah kamu bisa mencapai prestasi ini hari ini? Jika bukan karena kesepakatan kita, apakah kamu akan memiliki rasa tanggung jawab seperti sekarang? Apakah kamu memiliki rasa tanggung jawab sekarang? Jika kamu benar-benar ingin melakukannya demi Kinfei Yang, kamu harus pergi menemui penguasa dunia besar Suanhuang. Naga S. mendesah. Penguasa dunia besar Suanhuang ini sungguh tercelah. Seorang tokoh terkemuka yang bermartabat di alam keabadian benar-benar membunuh seorang junior secara langsung. Bahkan serangan diam-diam. Selain kata, hina, mereka tidak dapat lagi menemukan kata-kata lain yang dapat menggambarkan penguasa dunia besar Suanhuang itu. Pembalasan dendam. Kanan. Aku ingin membalaskan dendam Xiao Qin Shi. Langsung. Segera, segera, bawalah aku ke dunia besar Suanhuang. Serigala bermata putih itu menatap naga S. dan meraung. Ada aura mengerikan di sekujur tubuhnya. Saya mendengar bahwa orang gila, Qin Chen, Pei Tianhong, dan enam ribu penjaga gelap juga memancarkan udara dingin. Kalian tenang saja. Dengan kekuatanmu, memasuki dunia besar Suanhuang untuk membalas dendam padanya akan menjadi jalan buntu. Kamu harus menjadi lebih kuat dari sekarang. Binatang pemakan itu mendengus dingin. Itu benar. Dengan kekuatanmu yang sedikit, apalagi bertarung dengan penguasa dunia besar Suanhuang, bahkan barang antik lama dunia besar Suanhuang itu sudah cukup untuk menghancurkanmu dengan mudah. Tujuan kalian adalah alam keabadian, karena hanya jika beberapa dari kalian mencapai alam keabadian, kalian benar-benar memenuhi syarat untuk bertarung melawan penguasa dunia besar Suanhuang. Naga es mengangguk. Jangan menganggap Suanhuang gritual terlalu sederhana. Orang-orang seperti Wu Tianhao hanyalah puncak gunung es di dunia besar Suanhuang. Untuk mengalahkan dunia besar Suanhuang sepenuhnya, makhluk kecil ini masih memiliki jalan panjang. Kalau begitu kau bisa bergerak. Kata Long Kin. Pihak lain telah menyerang Kin Feiyang dengan tangannya sendiri, yang setara dengan melanggar aturan permainan. Apa yang masih ayah dan binatang pemakan itu ragukan? Kita akan. Anak bodoh, ada banyak hal di dunia ini yang tidak dapat kau bayangkan. Jika kami bisa bergerak, kami pasti sudah melakukannya. Naga es menggelengkan kepalanya dan mendesah. Long Kin bertanya, kau tidak bisa mengalahkan penguasa dunia besar Suanhuang. Apa yang kamu bercanda? Bagaimana kita bisa mengalahkannya? Naga es terdiam. Gadis kecil, apakah kamu begitu tidak yakin dengan ayahmu? Lalu kenapa? Long Kin bingung. Kekuatan ayah dan binatang menelan telah mencapai titik ini. Apa yang masih ditakutkan? Kamu akan mengetahuinya nanti. Bing Long mengatakan sesuatu secara diam-diam, memikirkannya, dan melanjutkan, namun, perjanjian kedua kita tentang perjudian akan sangat membantu Anda. Perjanjian apa? Ketika Long Kin mendengar ini, dia langsung menatap mereka berdua. Setelah sepuluh ribu tahun, Anda dapat pergi ke dunia besar Suanhuang. Dan, penguasa dunia besar Suanhuang akan pergi bersama kita ke suatu tempat, dan dia tidak akan bisa ikut campur dalam pertempuranmu. Kata naga es. Setelah sepuluh ribu tahun, Long Kin tercengang. Ya, naga es mengangguk. Mengapa sepuluh ribu tahun kemudian? Saudara-saudarinya menatapnya dengan bingung. Sepuluh ribu tahun ini adalah waktu yang khusus kami beli untukmu. Karena kamu masih butuh waktu untuk tumbuh. Meskipun sepuluh ribu tahun ini singkat, jika ada waktu untuk pembentukannya, itu seharusnya cukup bagimu untuk memahami beberapa makna tertinggi. Kata naga es. Begitulah adanya. Long Kin tiba-tiba menyadari. Seribu tahun. Jika mereka memiliki satu hari dan seribu tahun, lingkaran ajaib. Seratus hari adalah sejuta tahun. 365 hari dalam setahun, yaitu 365 ribu tahun. Sepuluh ribu tahun itu, dalam lingkaran waktu, adalah 36,5 miliar tahun penuh. Terlihat jelas. Di sini, bukan 36,5 miliar tahun, tetapi miliaran tahun. Setelah sekian lama, tidak peduli seberapa sulitnya kebenaran mendalam tertinggi, dengan pemahaman mereka saat ini, mereka seharusnya mampu memahami beberapa hal. Kemana tuan dari dunia besar Suan Huang pergi bersamamu? Long Kin curiga. Rahasia. Naga es menjawab dua kata ini. Wajah Long Kin penuh dengan ketidakberdayaan. Penguasa dunia besar Suan Huang tidak ada di sana. Bagimu, ini adalah kesempatan yang bagus. Tentu saja. Kesempatan ini juga merupakan hasil kerja kerasmu. Saya harap kamu tidak bersikap terlalu kekanak-kanakan. Bing Long memandang kelompok orang gila itu dan berkata. Tidak. Kesempatan ini dibeli oleh Lao Kin dengan nyawanya. Orang gila itu mengepalkan tangannya dan matanya berkilat penuh kebencian yang belum terselesaikan. 4.980. Itu benar. Kita tidak bisa membiarkan Xiao Kin si mati sia-sia. Utang darah harus dibayar dengan darah. Serigala bermata putih itu mengangguk. Mendengar itu, ada aura pembunuh yang kuat di mata orang-orang lainnya. Bahkan Kin Batian dan Lu Zheng yang tercekik. Dan Pei Tianhong, Wang Yuan Yuan, komandan penjaga gelap utama, dan 6.000 penjaga gelap, tentu saja tidak perlu disebutkan. Sekarang, mata mereka berwarna merah darah. Mereka bisa memiliki hari ini, semua karena Kin Feiyang. Di dalam hati mereka, Kin Feiyang telah lama dianggap sebagai suatu kepercayaan dan dewa. Dan sekarang, penguasa dunia besar Suan Huang telah menyelinap menyerang tuan mereka, yang sungguh tidak bisa dimaafkan. Kalau begitu, kamu bisa memanfaatkan waktu 10.000 tahun ini. Setelah Bing Long selesai berbicara, dia melirik binatang yang menelan itu, lalu melangkah maju dan menghilang tanpa jejak. Saat keduanya pergi, tempat itu kembali sunyi. Ada kesedihan yang tak terelakkan dalam diri setiap orang. Kaka Ipar. Tiba-tiba, seruan Huo Lian terdengar. Sekelompok orang tergesa-gesa melihat ke arah Putri Duyung, dan ekspresi mereka berubah drastis saat itu juga. Saya melihat Putri Duyung berbaring di lengan teratai api dan pingsan. Ini adalah kesedihan yang berlebihan. Tetapi meskipun dia pingsan, air mata kristal dari sudut matanya terus mengalir keluar. Wajah pucat, tetapi juga penuh dengan rasa sakit yang tak terelakkan. Feiyang, jangan pergi. Feiyang, di mana kamu? Mengapa aku tidak bisa melihatmu? Kadang-kadang, masih ada gumaman kesedihan di mulutnya. Mengapa? Mengapa demikian? Seseorang yang telah berjuang untuk dunia sepanjang hidupnya, mengapa dia harus bunuh diri? Kamu seharusnya lebih mencintainya. Dong Zheng Yang mendesah pelan. Begitu Dong Zheng Yang membuka mulutnya, mata orang gila itu bergetar, menatap Huo Lian dan bertanya, apakah dia baik-baik saja? Bagus. Baru saja pingsan. Namun, saya khawatir akan sulit baginya untuk keluar dari kematian saudara Qin. Huo Lian menatap Putri Duyung dengan sedih. Kerinduan sang Putri Duyung terhadap Kin Feiyang, ketergantungan, cinta, dan semua orang di sini telah menyaksikannya dengan mata kepala mereka sendiri. Kehilangan orang yang paling dicintainya tidak diragukan lagi merupakan pukulan terbesar baginya. Orang gila itu mengepalkan tangannya, bangkit dan menatap Dong Zheng Yang, lalu bertanya, bukankah kamu menggunakan mata takdir? Bisakah kamu melihat takdir masa depan Kin Feiyang? Apa? Dong Zheng Yang menatap orang gila itu dengan heran. Semua orang sudah mati, bagaimana mereka masih bisa melihat nasib masa depan? Bagaimana jika dia bereinkarnasi? Kata orang gila. Reinkarnasi. Dong Zheng Yang terkejut. Meskipun dia tidak ingin mengatakannya, dia tetap mengatakannya, Kin Feiyang telah menghilang, bagaimana mungkin dia bisa bereinkarnasi. Tidak ada kesempatan untuk bereinkarnasi. Ini adalah fakta yang sangat kejam. Bagi semua orang, itu juga merupakan pukulan yang menghancurkan, yang setara dengan pukulan di kepala. Kin Ruoshuang menoleh ke arah Mu King dan memohon, kalau begitu buka matamu untuk melihat apakah dia sudah mati atau belum. Baiklah. Mu King tidak tahan lagi, dan matanya terbuka lebar. Setelah waktu yang sangat, sangat lama. Dia menatap kerumunan dan menggelengkan kepalanya. Apa maksudmu dengan menggelengkan kepala? Bukankah dia sudah meninggal? Tarian Api bertanya. Semua dengan sedikit keberuntungan. Mu King menghela nafas dan berkata, Mati, Tong Tian tidak bisa melihat keberadaannya. Sekelompok orang menundukkan kepala. Indra spiritual mereka tidak menemukan sisa jiwa Kin Feiyang. Binatang menelan dan naga es pun tidak ditemukan. Dan sekarang, Kin Feiyang tidak dapat ditemukan oleh Tong Tianyan. Fakta dingin itu pasti ada di depan mata mereka. Kin Feiyang benar-benar mati. Ayo pergi. Ular itu menatap iblis mata dan yang lainnya, mengatakan sesuatu kepada Xia Xing Xing dan Wei Heng secara diam-diam, dan segera menyapu ke arah Xing Hai. Kelompok jiwa mati Xia Xing Xing kembali sadar, dan mereka dengan cepat melarikan diri ke lautan bintang tanpa melihat ke belakang. Karena mereka takut. Pertama-tama, mereka tidak tahu banyak tentang pedang orang gila segala kejahatan, jadi mereka cukup takut dengan pedang segala kejahatan. Kedua. Mereka juga tidak begitu jelas tentang niat membunuh naga es itu. Bagaimana jika masih ada naga es di tangan manusia ini? Akhirnya. Itu adalah naga es, binatang buas yang menelan, dan penguasa dunia besar Suan Huang. Kemunculan ketiga makhluk gaib ini telah membuat mereka takut sampai ke inti, sehingga mereka tidak berani memikirkan hal lain. Mengenai lolosnya sekumpulan jiwa mati itu, Hardiman dan yang lainnya mengabaikannya. Sekarang, mereka tidak berminat untuk memperhatikan. Tetapi, kaburnya jiwa-jiwa yang telah mati ini membuat mereka menyadari satu hal. Terutama Wu Ziyu, Wu Qingxian, enam raja dan delapan raja binatang. Tunggu. Kamu menandatangani kontrak Tuan Pelayan dengan Qin Fei Yang, mengapa dia mati dan kamu tidak? Setan itu memandang Wu Ziyu dan yang lainnya dan bertanya dengan heran. Apakah itu Qin Fei Yang tidak mati? Karena adanya perjanjian Tuan dan Pelayan, jika Tuan yang meninggal, maka Pelayannya juga akan meninggal. Namun sekarang, apakah itu Wu Ziyu dan yang lainnya, atau sekelompok jiwa yang telah mati seperti ular, mereka masih hidup dan sehat. Dan Wu Ziyu dan yang lainnya juga merasakan kontrak dalam tubuh pada saat ini. Setelah beberapa saat, mereka saling berpandangan, dan kemudian tanpa ragu menatap ke tempat di mana Qin Fei Yang meninggal, dengan rasa hormat dan terima kasih di mata mereka. Feng Yang melirik sekelompok orang itu dan menghela nafas, sepertinya saudara Qin membatalkan semua kontraktuan pelayan sebelum dia meninggal. Kebenaran. Mengagumi. Chu Yue bergumam. Jika orang lain, bagaimana mungkin dia masih berpikir untuk membatalkan kontraktuan pelayan ketika menghadapi krisis semacam itu? Beberapa orang tidak mau mengangkatnya meskipun mereka bisa memikirkannya. Tapi Qin Fei Yang tidak ragu-ragu. Karena pada saat itu, tidak ada waktu baginya untuk ragu. Dengan kata lain. Itu reaksi naluriah. Dapat dilihat bahwa di hati Qin Fei Yang, kehidupan Wu Ziyu dan yang lainnya sangatlah penting. Ini juga berarti bahwa dia adalah orang yang benar-benar baik dan murah hati. Tuanku, Saudara Qin, saya mengagumi kebaikan dan kebenaran Anda, Wu Ziyu. Sekalipun kau tiada di masa depan, sahabat, saudara, dan kerabatmu akan selalu menjadi sahabatku di dinasti Wu. Selama berada di medan perang Tianyu, tidak peduli bahaya apapun yang dihadapi, saya, dinasti Wu, akan melakukan yang terbaik untuk membantu dan mendukung mereka. Wu Ziyu bersumpah dengan sungguh-sungguh. Sebenarnya, semua orang tahu orang macam apa dia. Menurut akal sehat, sekarang Qin Fei Yang sudah meninggal dan kontrak tuan pelayan telah berakhir, dia seharusnya segera memalingkan wajahnya. Tapi sekarang, dia tidak melakukannya. Dia membuat janji ini di depan semua orang. Bisa dilihat, dia juga tersentuh dan yakin dengan kebaikan hati dan kebenaran Qin Fei Yang. Ya, jika ada kehidupan setelah kematian, kita akan berjuang bersama lagi. Wu Qin Shen mengangguk. Enam raja dan delapan raja binatang saling memandang, membungkuk ke tempat di mana Qin Fei Yang meninggal, dan berkata dalam hati mereka, Terima kasih. Meskipun Qin Fei Yang telah meninggal, dia menggunakan kebajikan dan kebenarannya untuk menukar ketulusan orang-orang ini. Jika Izumi tahu, berdasarkan karakter Qin Fei Yang, dia pasti akan tertawa. Dalam identitas orang gila, serigala bermata putih, dan iblis batiniyah, kata-kata meyakinkan orang dengan kebajikan mungkin memiliki beberapa makna yang merendahkan, tetapi tubuh Qin Fei Yang benar-benar meyakinkan orang dengan kebajikan. Desir. Saat itu adalah saat ini. Si bocah nakal itu muncul. Sambil memegang secerca harapan terakhir, iblis dalam diri memandang anak laki-laki itu dan bertanya, bisakah kamu menyelamatkannya? Saya minta maaf. Anak kecil itu terdiam lama sekali, dan hanya mengucapkan tiga kata ini. Setan itu terdiam. Sekarang, semua pikiran telah hilang. Aku tahu ini sulit bagimu. Sebenarnya saya juga sedih sekali, karena saya sudah melihat beliau sampai di titik ini, tapi kita harus meneruskan perjalanan kita. Bocah lelaki itu menarik nafas dalam-dalam, menatap putri Du Yong Yang tak sadarkan diri, dan berkata, Qin Fei Yang sudah tiada, nanti istrinya akan mengambil alih kekuasaan sebagai penguasa dunia Suanwu. Penguasaan macam apa, Heart Demon dan yang lainnya sama sekali tidak peduli sekarang. Jika Qin Fei Yang dapat dibangkitkan, mereka bahkan bersedia menukar benih dunia itu. Disayangkan. Ini tidak mungkin. Semua bersemangat. Seperti apa itu? Jangan lupa, kamu hanya punya waktu 10 ribu tahun. Jika kamu sudah tertekan seperti ini, bagaimana kamu bisa membalas dendam pada Qin Fei Yang? Bagaimana kamu bisa melindungi orang-orang dari beberapa dunia? Dunia kuno, dunia Tianyun, dunia Suanwu, dan kerajaan Tuhan saat ini adalah hal-hal yang telah dilindungi Qin Fei Yang. Dia sudah meninggal sekarang, kalian harus membantunya menanggung beban ini. Anak kecil itu berteriak. Mendengar ini, mata semua orang bergetar. 10 ribu tahun, tidak lama. Khususnya untuk memahami makna yang tertinggi. Jika itu fusi, itu akan sangat cepat, tetapi untuk memahaminya sendiri, saya tidak perlu memberitahu Anda kesulitannya, Anda harus mengetahuinya juga. Jadi, yang harus kamu lakukan sekarang bukanlah berdiri di sini dengan sedih, tetapi mengubah kesedihan menjadi kekuatan dan bekerja keras untuk mengembangkannya. Hanya ketika kamu kuat, kamu dapat benar-benar melindungi dirimu sendiri, teman-temanmu, dan kerabatmu. Kata anak laki-laki itu. Kanan. Kita tidak bisa turun. Harus bergembira. Saya yakin saudara Qin berada dalam roh surga, dan saya tidak ingin melihat kita seperti ini. Long Chen mengangguk. Setan hati itu melirik ke arah bocah lelaki dan Long Chen, lalu ke arah putri Duyung yang berbaring di pelukan teratai api, dan mendesah berikami tiga hari. Qin Fei Yang adalah tulang punggung semua orang. Sekarang Qin Fei Yang sudah meninggal, mustahil bagi semua orang untuk langsung bersorak. Harus ada proses penerimaan dan adaptasi. Baris. Anak laki-laki itu mengangguk, melihat benih dan portal dunia, dan berkata, aku akan menyimpan dua hal ini terlebih dahulu. Setelah kalian semua tenang, kembalilah ke dunia Xuan Wu dan mintalah padaku. Katakan. Anak lelaki itu melambaikan tangannya, maka muncullah jantung sumber itu, lalu seketika lenyap di balik alis sang putri Duyung. Apakah dia belum mengerti hukum kehidupan dan kematian? Mu King bertanya. Bagus. Apa yang disebut hukum hidup dan mati hanyalah aturan tidak tertulis, dan hukum hidup dan mati juga merupakan standar terbaik untuk membuktikan bakat seseorang, tetapi itu bukanlah kondisi khusus. Jadi selama aku bersedia, siapapun bisa menjadi penguasa dunia Xuan Wu. Anak kecil itu mengatakan sesuatu, menyingkirkan benih dunia dan portal, lalu menghilang seketika. Kemudian, sekelompok orang berdiri di sana, diam mencerna fakta yang kejam ini. Harus dicerna. Karena seperti kata si bocah nakal, depresi tidak menyelesaikan masalah apapun. selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.